Eternal Secret King, Season 1. Jalur Kultivasi Di kota Pingyang, salah satu dari banyak kota kecil di bawah yurisdiksi kota Changlang yang merupakan milik negara daki. Sekelompok kavaleri secara bertahap memasuki kota, pemimpinnya mengenakan baju besi dan mengenakan ekspresi tegas dan tegas. Dia adalah Cao Gang, salah satu dari lima serigala penjaga kota Changlang. Orang lain adalah seorang pria muda dengan mata jernih, cerah, dan fitur halus. Dia mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura ilmiah yang kuat. Nama pemuda itu adalah Su Zimo, tuan muda kedua dari keluarga Su di kota Pingyang. Dia adalah nama rumah tangga yang terkenal, setelah lulus ujian provinsi pada usia 17 tahun. Tuan muda kedua Su berbeda dari cendikiawan lain yang saya kenal. Anda mungkin terlihat lemah tetapi Anda memiliki keterampilan berkuda yang sangat baik. Mereka sebagus penjaga saya, kata Cao Gang. Lord Cao terlalu murah hati dengan pujianmu. Su Zimo tersenyum tipis. Kakak laki-laki saya sudah lama berkecimpung dalam bisnis penjualan kuda. Kuda telah menjadi teman saya sejak saya masih kecil. Saya punya dasar. Selain itu, Zui Feng cukup spiritual. Petik 2 Karena itu, Su Zimo menepuk kuda halus yang dia tunggangi. Kuda dengan nama Zui Feng itu sepertinya memahami pujian Su Zimo. Itu mendonga dan merespons dengan mendengus, mengungkapkan sinar cerdas di matanya. Pada saat ini, suara keras terdengar di dekatnya. Seseorang berteriak, berita besar. Saya mendengar bahwa gadis keluarga Sen telah dipilih oleh yang abadi. Dia akan diterima ke dalam sekte abadi. Petik 2 Gadis di keluarga Sen. Keluarga Sen yang mana? Petik 2 Ini Sen Mengki. Orang yang dalam pernikahan berbicara dengan Tuan Muda Kedua Su. Petik 2 Berita itu menyebar dengan cepat. Orang-orang di daerah sekitar sudah mulai membahas ini. Banyak orang melemparkan tatapan aneh pada Su Zimo. Abadi Su Zimo bergumam pelan. Pengetahuannya tentang abadi masih tetap ada pada mereka yang ada dalam legenda ilusi. Akankah manusia memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan, membakar langit dan merebus laut? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Su Zimo tidak percaya bahwa makhluk abadi ada dalam kata ini. Mendengar kata, abadi, tubuh Chao Gang bergetar. Dia memasang ekspresi aneh, kekhawatiran dan ketakutan melintas di matanya. Namun, Su Zimo tidak memperhatikan hal ini karena dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di langit dengan kecepatan pencahayaan. Tepat saat ia terbang melintasi kepala Su Zimo, ia berbalik dan berhenti di udara. Semua orang memandang secara naluriah. Mereka bisa melihat tiga orang berdiri di udara tanpa dukungan apapun. Tampaknya, kekuatan tak terlihat memegang mereka. Ekspresi Su Zimo berubah sedikit. Abadi. Manusia biasa tidak akan mengerti atau bersentuhan dengan keterampilan seperti itu. Yang abadi telah membuat kehadirannya. Abadi, tolong beri kami berkah Anda. Kerumunan yang tak tertembus dan padat berlutut dan bersujud pada saat yang sama. Mereka menggumamkan doa, wajah mereka penuh rasa takut dan hormat. Cao Gang sangat cepat dalam gerakannya. Dia turun dari kuda dan berlutut di tanah, berteriak keras, rakyat jelata kota Changlang, Cao Gang, memberi hormat kepada yang abadi. Su Zimo terkejut dengan tindakan Gao Gang. Sebagai salah satu dari lima serigala pengawal, Cao Gang memiliki kekuatan dan otoritas yang ekstrim dalam radius ratusan mil dari kota Changlang. Namun, setelah melihat yang abadi, dia berlutut kepadanya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Su Zimo mencuat seperti ibu jari yang sakit pada kudanya. Dia tampak sangat menarik di laut hitam orang-orang yang semuanya berlutut. Ada tekanan di mana-mana. Su Zimo terdiam sesaat, dia melompat turun dari Zui Feng dan mendongak. Di udara, pria di tengah-tengah trio mengenakan jubah virus panjang. Dia tampak dingin dan menyendiri. Sepasang matanya yang panjang dan sipit menatap orang-orang di bawah kakinya, memancarkan aura kesombongan yang sombong dari antara alisnya. Di samping pria berjubah virus itu berdiri seorang pria dan seorang wanita, keduanya dari kota Pingyang. Nama pria itu adalah Zhou Dingyun. Dia adalah paling terkenal di kota yang menindas pria, mencabuli wanita dan melakukan segala macam kejahatan. Dua tahun lalu, Su Zimo mengirimnya ke penjara. Sekarang, pria berjubah virus itu telah membawanya keluar dari penjara. Su Zimo sedikit mengernyit. Mengingat temperamen dan perilaku Zhou Dingyun, dia bisa memiliki kesempatan untuk memasuki sekte abadi juga. Jika Zhou Dingyun menjadi abadi, berapa banyak orang yang akan menderita sebagai akibatnya. Tatapan Su Zimo beralih ke gadis muda yang berdiri di udara. Nama gadis muda itu adalah Sen Mengki. Pada usia 16 tahun, kulitnya lebih cerah daripada salju dan dia memancarkan karisma alami dan lembut. Su Zimo telah menguraikan maksud Sen Mengki melalui matanya. Janji mereka yang dulu telah menjadi begitu rentan dalam menghadapi nasib abadi yang legendaris. Su Zimo tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu ketika keduanya bertemu lagi. Satu tinggi dan kuat di surga dan yang lain berdiri di tanah fana. Sen Mengki juga menatap Su Zimo, seorang pria yang sangat dia kagumi. Suatu kali, Su Zimo tak terkalahkan di hatinya. Tercerahkan pada usia 3 tahun, cakap dengan 4 buku dan 5 klasik pada usia 7 tahun, lulus ujian perguruan tinggi pada usia 12 tahun, dan menyelesaikan ujian provinsi pada usia 17 tahun. Bakat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di negara Daki. Dia pasti akan menjadi raksasa di antara manusia di masa depan. Di bawah intervensi penatua Tuan Muda Su, Su Zimo tidak pernah belajar seni bela diri. Meski begitu, Sen Mengki percaya bahwa Su Zimo juga akan bisa naik peringkat resmi jika dia mengambil seni bela diri. Namun, Sen Mengki menemukan bahwa dia salah. Prestasi Su Zimo akhirnya menjadi milik dunia fana. Itu tidak layak disebutkan di mata para abadi. Itu hanya kesempatan dan dia sudah memenuhi syarat untuk memandang rendah Su Zimo. Mortal, kenapa kamu tidak berlutut? Tiba-tiba, suara interogasi ini meledak oleh telinga Su Zimo seperti guntur yang menghantam tanah. Pusing dan mati rasa, dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak keberatan berlutut ke abadi legendaris. Namun, sikap pria berjubah virus itu terlalu mirip dengan seorang penindas. Itu memicu perasaan ketidakadilan di hati Su Zimo. Perasaan tidak adil ini muncul dari keteguhan di mata Sen Mengki, keraguan pada kriteria abadi tentang memilih murid dan harga dirinya. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan menekan kekesalan di hatinya. Dia berkata dengan keras, Saya telah menerima penghargaan akademis sepanjang hidup saya. Aku bahkan bisa memilih untuk tidak berlutut pada penguasa daki, mengapa aku harus berlutut padamu. Petik 2 Semakin Anda ingin saya berlutut, semakin saya menolak. Yang disebut kehormatan ilmiah tentu saja adalah alasan Su Zimo. Terselubung oleh aura yang mendominasi pria berjubah virus, rakyat jelata di sekitarnya menjaga ibu dari ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Di sisi lain, aura Su Zimo tidak tampak lebih lemah meskipun dia menghadapi makhluk abadi sebagai manusia biasa. Cukup benar, kau adalah makhluk bodoh. Petik 2 Sudut mulut pria berjubah virus itu sedikit melengkung. Tatapannya dingin dan menyendiri ketika dia berkata dengan tenang, karena itu yang terjadi, mulai hari ini dan seterusnya, penghargaan akademismu. Akan dihapuskan. Petik 2 Nada suaranya monoton tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Pria berjubah biru kehijauan itu terus berkata, negara manapun yang berani menerima orang ini sebagai pejabat akan menyatakan diri sebagai musuh istana Iri Deschen Cloud dan Aku, Chang Lang yang disempurnakan. Mendengar beberapa kata, istana awan Iri Deschen dan Chang Lang sempurna, Cao Gang, yang berlutut, tercengang. Dia dengan cepat berkata dengan suara bergetar, disempurnakan, yakinlah. Di negeri Daki, Su Zimo akan menjadi rakyat jelata seumur hidup. Petik 2 Orang biasa yang lebih rendah seumur hidup. Dengan hanya beberapa kata, takdir Su Zimo telah diputuskan. Ada kilatan kengganan di mata Sen Mengki. Di sisi lain, itu Zhou Ding Yun tampak senang. Su Zimo tampak sangat tenang, seolah ini tidak berdampak padanya. Setelah beberapa saat, Su Zimo tertawa dan mengejek dirinya sendiri, jika penghargaan ilmiah begitu murah, untuk apa aku membutuhkannya? Mata panjang dan sempit changlang yang disempurnakan secara bertahap membentuk garis, sinar cahaya dingin yang menyinari mereka. Provokasi Su Zimo telah membangkitkan niat pembunuhannya. Pada saat ini, Zui Feng, yang berdiri di samping Su Zimo, tiba-tiba menjadi gelisah dan gelisah. Kukunya bergesekan dengan tanah dan dia meringkuk terus-menerus. Su Zimo tidak berekspresi tetapi hatinya melonjak. Zui Feng juga berperilaku seperti ini selama beberapa kesempatan bahwa ia telah menghadapi bahaya di masa lalu. Ini sebenarnya adalah binatang spiritual. Hum, beraninya dia menyebabkan keributan di depanku. Changlang yang sempurna memberikan teriakan lemah. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengarahkannya ke Zui Feng dengan ringan. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Kilatan lampu merah sudah memasuki tubuh Zui Feng. Di bawah tatapan semua orang, semburan api yang membakar keluar dari dalam tubuh Zui Feng dan menelan Zui Feng dalam beberapa saat. Swoosh! Nyala api ini kuat dan benar-benar akan menelan Su Zimo juga. Su Zimo tidak selemah sarjana biasa. Namun, dia belum pernah melihat metode eksentrik seperti itu. Dia benar-benar terpana dan berdiri terpaku di tanah. Dengan Su Zimo hampir diliputi oleh nyala api, Zui Feng meringkup dengan sedih dan berlari pergi dengan marah. Karena ketakutan, kerumunan itu lari ke segala arah. Hanya setelah beberapa langkah, Zui Feng jatuh ke tanah dengan lesu. Dalam sekejap mata, itu telah dibakar menjadi awan abu. Tidak ada mayat atau tulang yang tertinggal. Seluruh proses terjadi dalam beberapa saat nafas. Nyala api seperti itu jelas bukan milik dunia fana. Orang bisa membayangkan, jika Zui Feng tidak melesat dalam waktu dan Su Zimo harus menangkap salah satu nyala api, hidupnya pasti tidak akan selamat. Ini adalah kuda halus paranormal yang melindungi tuannya. Sayang sekali. Chao Gang, penjaga serigala, berseru penyesalannya dengan tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Abu Zui Feng melayang di udara dan tidak menghilang dalam waktu lama. Tampaknya mengucapkan selamat tinggal pada tuannya. Su Zimo memandangi pihak lain dengan bingung, air mata mengalir di matanya. Sikapnya yang hilang dan teralihkan membuat hati seseorang sakit untuknya. Chang Lang yang disempurnakan tidak berhasil membunuh Su Zimo pada kesempatan ini. Ada kedipan dingin di matanya. Dia memiliki niat membunuh lagi. Tuan, lupakan saja. Dia hanyalah manusia biasa. Mengapa Anda perlu menurunkan diri ke levelnya? Shen Mengki berkata dengan suara rendah saat dia melihat Su Zimo di bawahnya. Dia akhirnya tidak tahan untuk menyakitinya. Chang Lang yang disempurnakan ragu-ragu sedikit. Jika dia harus mengambil tindakan terus-menerus untuk berurusan dengan seseorang, itu pasti akan menurunkan statusnya. Zou Ding Yun tidak ingin membiarkan Su Zimo pergi dengan mudah. Dia dengan cepat berkata, Tuan, Anda harus mengatasi masalah ini sejak awal untuk menghilangkannya sepenuhnya, kalau-kalau orang ini menjadi masalah terbesar Anda di masa depan. Chang Lang yang sempurna pada awalnya tidak diputuskan. Setelah mendengar kata-kata Zou Ding Yun, perasaan arogansi naik dalam hatinya. Dia menyeringai dan berkata, dia hanyalah orang biasa yang inferior tanpa akar roh. Dia tidak akan bisa berkultifasi seumur hidup. Dalam hal potensi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang itu sebelumnya. Petik 2. Jadi bagaimana jika aku mengampuni kehidupan inferiornya? Apakah dia cocok untuk menjadi masalah terbesar dalam hidup saya? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Zou Ding Yun diam-diam mengutuk. Dia tidak berharap kata-katanya kontraproduktif. Su Zimo terdiam. Dia diam-diam mengambil segenggam abu Zui Feng, berbalik dan pergi. Sedikit sarkasme melintas di mata Chang Lang yang sempurna. Dia berkata dengan ringan, Meskipun semut yang rendah merindukan langit, bagaimana mereka bisa menyentuh sayap elang. Saat melihat Su Zimo pergi tanpa cedera, Zou Ding Yun tampak marah. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan menderita begitu parah di penjara. Saat memikirkan ini, mata Zou Ding Yun berubah menjadi kesal dan ganas. Ekspresinya berubah-ubah seperti cuaca. Satu tidak yakin apa yang dia rencanakan. Melihat siluet sedih dan sedih Su Zimo, Sen mengkidiam-diam menghela nafas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pria ini telah kehilangan segalanya. Mungkin dia hanya dibiarkan dengan kebanggaan yang menyedihkan itu. Namun, apa gunanya itu? Sai, Tuan Muda Kedua Su telah kehilangan kehormatannya dan menjadi orang biasa yang lebih rendah. Dia tidak berbeda dari yang tidak berguna sekarang. Petik 2 Dua Tuan Muda dari keluarga Su, yang satu baik dalam seni bela diri dan yang lain seorang sarjana. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki potensi untuk naik kekuasaan dan pangkat. Tanpa diduga, mereka telah ditangani dengan pukulan seperti itu. Untungnya, Penatua Tuan Muda Su adalah ahli Konate. Petik 2 Apa gunanya menjadi ahli Konate? Bahwa Lord Chao dari Chang Lang juga seorang ahli koneksi. Bukankah dia juga berlutut ketakutan setelah melihat yang abadi? Berdasarkan kata-kata abadi, Tuan Muda Kedua Su bahkan tidak cocok untuk berkultivasi. Saya khawatir dia akhirnya akan mati karena depresi. Petik 2 Su Zimo menunduk. Dia berjalan diam-diam, tampaknya tidak memperhatikan diskusi orang yang lewat. Zimo, tunggu sebentar. Petik 2 Suara ini sangat akrab. Namun, alamatnya agak aneh. Sebelum hari ini, gadis di belakangnya selalu memanggilnya dengan intim sebagai saudara Zimo. Su Zimo terus berjalan, tanpa berhenti. Sen Mengki menyusulnya. Ada butiran halus keringat di ujung hidungnya dan dia sedikit mengernyit. Terengah-engah, dia berkata, Zimo, apakah kamu menjadi orang bodoh dengan terlalu banyak belajar? Apa bedanya jika Anda berlutut sebentar? Itu tidak masalah. Tapi saya tidak mau. Su Zimo berkata dengan tenang. Sen Mengki sudah marah pada Su Zimo karena tidak berhenti untuknya. Setelah mendengar ini, dia sangat marah. Dia mempercepat langkahnya dan memblokir jalan Su Zimo. Su Zimo, sadarlah. Sen Mengki menatap mata Su Zimo dan berkata dengan keras, jangan berpikir tentang balas dendam. Itu tidak mungkin. Anda sudah berusia 17 tahun dan telah melewatkan usia terbaik untuk belajar seni bela diri. Selain itu, Anda tidak memiliki akar semangat dan tidak bisa berkultivasi sama sekali. Bahkan jika Anda mencapai tingkat post natal atau konate, mereka adalah kemampuan fana. Itu masih rentan sebelum yang abadi. Su Zimo terdiam. Dia menatap Sen Mengki dengan tenang. Sen Mengki tidak bisa menahan pandangan Su Zimo. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, ya, kami memang punya janji. Saya juga berterima kasih kepada Anda karena telah membantu keluarga Sen selama ini. Tapi, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu. Selain itu, kami adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda untuk selanjutnya. Petik 2 Su Zimo tertawa. Dia mengangkat alisnya. Apakah duniamu begitu hebat? Sen Mengki berkata, Zou Ding Yun dan aku akan meninggalkan kota Ping yang dengan sempurna besok. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang hal-hal yang tidak berarti ini. Petik 2 Lanjutkan. Saya tidak dapat mengirim Anda pergi. Kita akan bertemu lagi jika kita punya takdir. Petik 2 Su Zimo sedih. Dia berjalan melewati Sen Mengki dan melanjutkan. Sama seperti keduanya menggosok bahu satu sama lain, dia mendengar Sen Mengki bergumam pelan. Nasib kami telah berakhir. Kita dipisahkan sebagai manusia dan abadi. Aku takut, kita tidak akan bertemu lagi. Petik 2 Su Zimo berhenti sejenak di langkahnya. Pada akhirnya, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bab 2 Ini merupakan pukulan keras bagi Su Zimo. Itu benar-benar mengubah cara dia memandang dunia ini. Ternyata memang ada makhluk abadi di dunia ini. Dengan kekuatan mereka, makhluk abadi manapun bisa berada di atas negara, terlepas dari pendukung mereka, Iri Deschen Cloud Palace. Bagi Su Zimo, tidak ada ruginya untuk mendapatkan penghargaan ilmiah. Tapi Zui Feng adalah temannya sejak usia muda. Itu lebih dari seekor kuda baginya, itu adalah kerabat terdekatnya. Tidak lama kemudian, Su Zimo mencapai mansionnya. Rumah besar ini kecil dan sepi. Hanya ada beberapa kamar. Kakak laki-lakinya, Su Hong menghadiahinya rumah mewah ini ketika ia lulus ujian perguruan tinggi pada usia 12 tahun. Su Zimo membawa abu Zui Feng dan menguburnya di samping pohon bunga persik di tengah halaman. Zui Feng, aku menanam pohon bunga persik sendiri. Ini akan menemani Anda di masa depan. Akan ada hari di mana aku akan menuangkan darah changlang yang disempurnakan di abumu. Petik 2 Mata Su Zimo memerah. Dia berdiri di dekat pohon bunga persik dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum dia berbalik untuk pergi. Su Zimo melihat seseorang ketika dia berbalik untuk pergi. Itu adalah wanita berjubah merah darah. Dia cantik. Dia tidak genit atau norak. Dia tidak memakai riasan apapun. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari lukisan. Su Zimo menghela nafas. Seperti pepatah kuno, dia adalah kecantikan alami. Seperti bunga sepatu yang muncul dari air jernih. Meskipun kecantikannya luar biasa indah dari duniawi, ia mengenakan jubah panjang berwarna merah darah. Tampaknya tidak cocok, tetapi kontrasnya menciptakan aura unik tentangnya. Dua tahun lalu, Su Zimo kembali ke rumah untuk menemukan seorang wanita yang tidak sadarkan diri di dekat pegunungan Changlang. Dia khawatir bahwa dia mungkin dimakan oleh binatang buas dan karenanya dia membawanya kembali bersamanya. Wanita berjubah merah itu sadar kembali tidak lama setelah dia sampai di mansion. Dia tampak baik-baik saja. Namun, dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun bagaimana Su Zimo bertanya tentang nama atau tempat tinggalnya. Wanita berjubah merah telah tinggal di sini selama dua tahun, dan Su Zimo tidak pernah mencoba mengusirnya. Tidak ada pelayan di mansion. Su Zimo tidak terbiasa menunggu. Dia mengurus sendiri tiga kali makan sehari. Baginya, tidak ada yang memiliki satu orang lagi di mansion. Yang perlu dia lakukan adalah menyiapkan satu porsi makanan lagi. Dalam dua tahun terakhir, setiap kali Su Zimo menyiapkan makanan, ia akan membawa satu porsi kepada wanita berjubah merah. Dia akan meletakkan makanan di luar kamarnya, mengetuk pintu dan pergi. Wanita berjubah merah jarang muncul, dan Su Zimo belum pernah melihat usahanya di luar rumah. Mereka berdua bahkan belum melakukan percakapan yang tepat sebelumnya. Keluarga Sudan Kota Ping yang tidak tahu keberadaannya. Nama wanita itu adalah Dai Yue. Dia tertutup dan orang yang tidak banyak bicara. Hanya itu yang diketahui Su Zimo tentangnya. Su Zimo tidak tahu sejak kapan Dai Yue berdiri di belakangnya. Namun, itu tampak aneh dalam cara Dai Yue memandangnya hari ini. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Su Zimo menganggup ke arahnya dan kembali ke kamarnya. Keduanya sudah terbiasa dengan bentuk salam ini dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Su Zimo tahu bahwa bahkan jika dia berbicara dengannya, Dai Yue akan mengabaikannya. Su Zimo menutup pintu, dan mengeluarkan pisau tajam dengan pegangan sepanjang satu kaki dari sudut. Itu berkarat, sepertinya sudah lama tidak digunakan. Su Zimo mencari-cari sebelum dia mengeluarkan batu asahan. Dia tampak serius saat menaburkan air di atasnya. Ada tatapan dingin di matanya saat dia menajamkan pisau. Setelah beberapa saat, Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendorong pintu terbuka dan menatap Dai Yue yang ada di halaman. Miss Dai Yue, istirahatlah hari ini. Anda tidak boleh keluar dari kamar Anda jika Anda mendengar suara malam ini. Petik 2 Dai Yue tidak berkomentar, dia tetap dingin dan menyendiri. Su Zimo tidak bisa membantu tetapi memiliki gagasan aneh di dalam kepalanya. Dai Yue yang berada tepat di depannya menyerupai makhluk abadi dalam hal temperamennya dan cara dia bersikap sendiri. Dia anggun dan melampaui perhatian duniawi, acu-ta'acu terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Seorang abadi sejati tidak akan pernah marah dan melukai orang hanya karena seorang manusia menolak untuk berlutut di depannya. Tentu saja, ini hanya pikirannya. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Su Zimo membawa botol anggur dari ruang bawah tanah di halaman. Dia membersihkan lumpur dan dengan sengaja menumpahkan anggur yang kuat dalam perjalanan kembali ke kamarnya. Setelah sampai di pintu, Su Zimo melepaskan toples anggur dan itu pecah ke lantai. Anggur itu tumpah ke seluruh lantai, mengeluarkan aroma yang kuat. Dai Yue menyaksikan seluruh adegan. Ada senyum samar di sudut bibirnya. Su Zimo masuk ke kamar tetapi tidak menutup pintu dengan kuat, membiarkannya tidak terkunci. Su Zimo pergi ke sudut dan terus menajamkan pisau. Itu ditakdirkan untuk menjadi kacau malam ini. Su Zimo menunggu. Dia sedang menunggu seseorang. Malam yang gelap telah datang. Sosok licik membuntuti di sepanjang dinding dan menyelinap ke rumah Su Zimo. Dia membuat keributan yang cukup besar ketika dia mendarat di lantai. Sosok gelap itu bergegas ke sudut dengan gesit. Sosok gelap menunggu sebentar di sudut. Halaman itu tampak sunyi dan tidak ada sedikitpun kelainan. Sosok gelap itu akhirnya berdiri dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati dingin berkilauan dalam gelap. Melalui kilau belati, samar-samar orang bisa tahu bahwa itu adalah Zhou Dingyun yang bergabung dengan sekte abadi bersama dengan Shen Mengki. Zhou Dingyun adalah orang yang membalas dendam atas keluhan terkecil. Awalnya, ia waspada terhadap keluarga Su dan Su Zimo yang memiliki penghargaan ilmiah. Sekarang Su Zimo dikurangi menjadi orang biasa yang lebih rendah, sementara ia bergabung dengan sekte abadi, melonjak ke ketinggian baru, ia tidak akan membiarkan Su Zimo pergi dengan mudah. Selain itu, dia akan membunuh Su Zimo tanpa ada yang tahu malam ini dan meninggalkan kota Ping yang dengan Chang Lang sempurna besok. Bahkan jika keluarga Su menyadari pembunuhan itu, mereka tidak akan berani membuat masalah. Jika tidak, Chang Lang yang disempurnakan akan memusnahkan seluruh keluarga mereka ketika marah. Zhou Dingyun tidak sangat terampil kecuali bahwa dia kuat dan memiliki kekuatan fisik. Dia percaya bahwa akan mudah untuk menjatuhkan sarjana yang lemah. Dia melangkah hati-hati dan mencium aroma anggur yang kuat. Dia menyapu pandangannya ke halaman dan memperhatikan ada botol anggur yang pecah di depan salah satu kamar. Haha, Zhou Dingyun merasa diyakinkan. Dia menyeringai. Memang, kamu belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya dan memutuskan untuk menenggelamkan kesedihan seseorang dalam anggur. Kamu pasti sudah mabuk sekarang. Itu bagus. Aku akan memotong tendon tangan dan kakimu dan meluangkan waktu untuk menyiksamu. Petik 2. Zhou Dingyun melangkah ke pintu kamar. Ruangan itu terbuka. Dia mengintip melalui pintu dan melihat bahwa tampaknya ada seseorang yang berbaring di tempat tidur. Tapi cahayanya lemah, karena itu dia tidak bisa melihat dengan jelas. Zhou Dingyun tidak berhenti untuk berpikir tetapi mendorong pintu terbuka dengan ekspresi mengancam di wajahnya, berlari ke dalam ruangan. Ada aroma anggur yang bahkan lebih kuat di ruangan itu. Zhou Dingyun mengerutkan kening dan berjalan diam-diam menuju tempat tidur. Ketika dia hendak mencapai tempat tidur, bayangan keluar dari balik pintu seperti hantu. Mendadak. Ada cahaya dingin di kegelapan. Zhou Dingyun belum bereaksi dan dia bisa merasakan sentuhan dingin di lehernya. Itu berduri dan ada suara dingin di sebelah telinganya. Bergerak dan aku akan membunuhmu. Zhou Dingyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia mungkin secara fisik kuat, tetapi Zhou Dingyun tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dia tahu betul bahwa benda yang ada di lehernya adalah senjata tajam, yang bisa dengan mudah menembus tenggorokannya. Ah siapa kamu? Zhou Dingyun panik, merasa seolah-olah tenggorokannya telah tertusuk, dan cairan hangat mengalir dari lehernya ke dadanya. Perasaan itu menakutkan. Seolah-olah hidupnya menguras sedikit demi sedikit tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, seseorang menarik rambut Zhou Dingyun dengan paksa dan menyentaknya ke belakang. Ada rasa sakit yang merobek di kulit kepalanya. Rasanya seolah hampir terlepas dari kepalanya. Ah! Zhou Dingyun menjerit kesakitan. Kaki Zhou Dingyun menjadi lemas dan dia berlutut karena sakit parah dan pisau yang mengancam jiwa di lehernya. Zhou Dingyun tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Lihatlah siapa aku. Orang di belakangnya berbicara lagi. Itu dingin dan menakutkan, seolah-olah orang itu adalah hantu dari neraka, mencari hidupnya. Zhou Dingyun melemparkan kepalanya ke belakang dalam posisi yang aneh, melebarkan matanya untuk melihat ke atas. Sepintas pada orang itu dan Zhou Dingyun dilanda teror. Dalam kegelapan, Su Zimo tidak memiliki aura ilmiah seorang sarjana. Ekspresinya suram dan mengancam. Matanya tajam dan menakutkan. Ekspresi di matanya lebih dingin daripada pisau tajam di tangannya. Pada saat ini, Zhou Dingyun bisa merasakan tekad dan niat kuat Su Zimo untuk membunuh. Oh tidak. Sekarang Su Zimo telah kehilangan kehormatan ilmiahnya dan telah dikurangi menjadi orang biasa yang lebih rendah. Dia serius membunuhku. Petik 2. Tidak. Saya bergabung dengan sekte abadi. Saya tidak bisa mati. Ribuan pikiran melintas di benak Zhou Dingyun dalam sepersekian detik itu. Mereka semua berubah menjadi keinginan kuat untuk bertahan hidup. Zhou Dingyun gemetar. Kak kamu tidak bisa membunuhku. Jika orang lain tahu tentang itu, kamu tidak bisa lolos dari kematian. He he. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Hidupku tidak berharga. Aku ingin seseorang mati bersamaku. Anda benar-benar tidak beruntung karena datang mencari saya. Anda tidak harus menyalahkan saya. Petik 2. Bagi Zhou Dingyun, senyum Su Zimo dalam kegelapan tampak sangat menakutkan. Zhou Dingyun merasa lebih takut pada nadanya yang tenang dan acuh-ta'acuh. Gila, Su Zimo gila. Dia baru saja berteriak ketika Zhou Dingyun merasakan sedikit gerakan pisau tajam di tenggorokannya. Zhou Dingyun mengalami gangguan mental pada rasa sakit yang berdenyut di tenggorokannya. S. Kedua Tuan Muda Su, aku mohon padamu untuk menyelamatkan nyawaku yang murah. Saya tidak akan pernah melakukan kejahatan di masa depan. Petik 2. Tuan Muda Kedua Su, saya bersumpah bahwa bahkan jika saya cukup beruntung untuk bergabung dengan sekte abadi, saya tidak akan pernah membalas dendam pada Anda. Jika tidak, aku akan menderita kematian yang menyakitkan di mana banyak panah menembus hatiku. Petik 2. Su Zimo terdiam. Dia menyipitkan matanya dan menatap Zhou Dingyun. Zhou Dingyun semakin panik pada keheningan yang mati. Zhou Dingyun tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam pikiran Su Zimo. Waktu berlalu. Tepat ketika Zhou Dingyun hampir putus asa, cengkraman di kulit kepalanya melonggarkan dan pisau tajam di lehernya dilepas perlahan. Skram. Petik 2. Su Zimo berkata dengan dingin. Bagi Zhou Dingyun, kata itu terdengar seperti suara abadi. Dia merasa seolah-olah dia diampuni. Dia merangkak dan berguling, lari dari kamar. Zhou Dingyun menutupi luka di lehernya dengan tangannya dan berlari ke halaman, terengah-engah. Setelah lolos dari kematian, Zhou Dingyun mengertakan gigi dan berpikir jahat lagi. Bagaimanapun, Su Zimo seorang sarjana. Sebelumnya dia sudah siap, tetapi saat ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk selamat. Petik 2. Ada pandangan membunuh di mata Zhou Dingyun. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke arah ruangan. Su Zimo berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan pakaian hijau, dengan pisau tajam yang memiliki pegangan panjang satu kaki di tangan kanannya. Matanya dingin, dia tampak seperti harimau yang mampu melahap manusia. Ada aura pembunuh tentang dia. Ada rasa ejekan dalam ekspresinya, dia sepertinya telah melihat melalui Zhou Dingyun. Pikiran jahat Zhou Dingyun lenyap seketika. Zhou Dingyun tidak tahu seberapa dalam luka di lehernya, dan dia tidak tahu apakah Su Zimo punya trik lain di lengan bajunya. Tidak peduli apa, dia tidak akan mengambil risiko lagi. Balas dendam adalah hidangan terbaik yang disajikan dingin. Petik 2. Dengan itu, Zhou Dingyun melarikan diri dari rumah dengan tergesa-gesa. Bagian 3. Su Zimo menunggu sampai Zhou Dingyun sudah lama pergi sebelum dia menghela napas panjang, wajahnya tampak pucat. Pertemuan itu singkat tapi berbahaya. Tapi untungnya, itu seperti yang dia prediksi. Su Zimo mencatat sepotong informasi selama percakapan dengan Shen Mengki. Dia dan Zhou Dingyun akan meninggalkan kota Ping yang dengan Chang Lang sempurna besok. Su Zimo berharap bahwa Zhou Dingyun pasti akan membalas dendam malam ini. Su Zimo telah memikirkan mencari bantuan dari keluarga Su. Tetapi dengan cara ini, selain melibatkan keluarga Su, itu tidak akan mengubah hasilnya dengan cara apapun. Ini karena Zhou Dingyun tidak bisa dibunuh. Dia bukan lagi seperti dulu. Sebaliknya, dia akan bergabung dengan Sekte Abadi. Jika dia mati, Chang Lang yang disempurnakan pasti akan datang mencarinya. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Su Zimo belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Tetapi ketika pisaunya menyentuh tenggorokan Zhou Dingyun, dia tidak kalah gugup, takut atau takut. Sebaliknya, ia sedikit bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi besok. Langit mungkin runtuh atau tanah mungkin tenggelam. Dia akan bisa menghilangkan frustrasi terpendamnya jika dia membunuh pelaku intimidasi. Itu akan sangat keren. Su Zimo memang memiliki niat dan aura membunuh. Dia tidak menyamarkannya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan ingin menikamnya dengan pisau. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menemukan bahwa darah yang mengalir di dalam dirinya bukanlah darah akademis, tetapi lebih dari seorang jenderal di medan perang yang digunakan untuk membunuh, atau orang-orang kasar yang percaya pada mata ganti mata. Dia mungkin dulu memiliki penghargaan ilmiah. Tapi dia tidak bisa menghentikan pelaku kejahatan. Sebaliknya pisau tajamnya yang mengirim mereka pergi. Belajar keras bertahun-tahun tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman pisau. Petik 2. Su Zimo menertawakan dirinya sendiri. Seorang sarjana memang tidak berguna. Dia hanya bisa melakukan ini banyak. Petik 2. Su Zimo kembali ke kamar. Dia melemparkan pisau ke samping, berbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak tidur sama sekali. Dia khawatir tentang satu hal. Mengingat temperamen Zhou Dingyun, dia pasti akan kembali ke kota Ping yang setelah berkultivasi dan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Dia akan menemui ajalnya saat itu. Mungkin sebulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian atau sepuluh tahun kemudian. Namun demikian, Zhou Dingyun pasti akan kembali. Su Zimo tahu betul itu, tetapi dia harus mentolerir tindakan jahatnya hari ini. Itu karena jika dia membunuh Zhou Dingyun, dia pasti akan mati besok. Namun, jika dia melepaskan Zhou Dingyun, setidaknya masih ada secerca harapan. Secerca harapan adalah bahwa ia akan bisa mendapatkan kemampuan untuk bertarung melawannya sebelum Zhou Dingyun kembali setelah menyelesaikan kultivasinya. Tetapi, apakah itu mungkin? Apa itu root spirit? Kenapa dia tidak memiliki akar semangat? Kenapa dia tidak bisa berkultivasi tanpa akar roh? Mengapa? Su Zimo merasa bingung. Dia ingin tahu tentang sekte abadi dan bingung tentang masa depan. Kelopak mata Su Zimo terasa berat dan dia tertidur. Su Zimo memiliki mimpi aneh. Dalam mimpi itu, seorang abadi membisikkan ke telinganya. Apakah kamu ingin berkultivasi? Ya, Su Zimo akan senang melakukan itu. Belum pernah dia merasa begitu bersemangat untuk memiliki kekuatan. Su Zimo merasa ada yang aneh. Su Zimo tersentak bangun tak lama setelah itu. Tiba-tiba dia duduk. Ada ketidakpastian di matanya, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia akhirnya menyadari apa yang salah. Ini bukan mimpi. Seseorang benar-benar bertanya apakah dia ingin berkultivasi. Su Zimo bangkit dan membuka pintu, menyaksikan adegan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ada keindahan yang sangat indah di sebelah pohon bunga persik di halaman. Dia mengenakan jubah merah darah. Dia berdiri di sana dengan mata berbinar, mengawasinya dengan tenang. Awan-awan tampaknya telah menyebar, dan cahaya bulan jernih seperti air. Kelopak bunga persik jatuh dari pohon dan wanita itu berdiri di tengah-tengahnya. Sepertinya ada kabut dan awan di senja. Ini tidak terlihat seperti dunia fana. Apakah kamu ingin berkultivasi? Dai Yue bertanya sekali lagi. Suaranya lembut dan menyenangkan, tampak agak malas. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia punya banyak pertanyaan dan keraguan. Tapi dia hanya bisa mengucapkan satu kata. Iya, petik dua. Yah, aku akan mengajarimu. Dai Yue menjawab dengan santai. Seolah mengajar Su Zimo adalah pekerjaan sederhana seperti makan atau berpakaian. Su Zimo berjalan menuruni tangga batu dan berhenti di depan Dai Yue. Dia menatap matanya yang jernih dan berair. Dai Yue menatapnya juga. Setelah beberapa saat, Su Zimo menyadari bahwa wanita di depannya seperti sebuah misteri. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Sebaliknya, Su Zimo merasa seolah-olah dilihat oleh Dai Yue, dan dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun darinya. Untuk sesaat, Su Zimo berpikir berkedip bahwa Dai Yue tahu semua yang terjadi padanya hari ini. Dia tahu semua yang dia pikirkan. Aku tidak punya akar semangat. Su Zimo butuh beberapa saat sebelum dia berkata. Ada teknik kultivasi yang tidak membutuhkan akar roh. Petik dua. Teknik kultivasi apa itu? Su Zimo bertanya secara otomatis. Teknik budidaya klan iblis. Dai Yue membelalakan matanya dan ada aura khusus tentangnya. Wajah Su Zimo berubah dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur setengah langkah. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, Su Zimo tahu bahwa manusia dan setan termasuk di jalur yang berbeda. Menurut legenda, ada banyak kasus di mana setan jahat menyakiti manusia. Apakah dia ingin mengolah teknik budidaya klan iblis dan menjadi iblis jahat yang bertekad membunuh? Tidak butuh waktu lama bagi Su Zimo untuk mengambil keputusan. Aku akan belajar. Petik dua. Su Zimo tidak tahu akan menjadi apa dia di masa depan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, segera setelah itu, ketika Zhou Dingyun kembali, dia pasti akan mati, belum lagi apa yang akan terjadi di masa depan. Dai Yue tidak terkejut sama sekali. Sepertinya dia mengira Su Zimo akan mengatakan ya. Dia melanjutkan, jika Anda ingin mempelajari teknik budidaya klan iblis, Anda harus menyetujui dua syarat. Pertama, jangan tanya saya tentang identitas atau latar belakang saya, saya akan mengajar dan Anda akan belajar. Kedua, Anda tidak harus memberi tahu orang lain tentang teknik kultivasi ini. Petik dua. Baik, Su Zimo mengangguk. Dai Yue melanjutkan. Satu hal lagi, jika kamu ingin mempelajari teknik kultivasi ini, kamu akan mengalami bahaya yang tak terbayangkan. Anda dapat kehilangan hidup Anda kapan saja. Jangan harap aku menyelamatkanmu. Petik dua. Su Zimo tersenyum tipis. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Petik dua. Jika ada pertanyaan, Anda dapat melanjutkan dan bertanya. Dai Yue tersenyum ringan. Ini adalah pertama kalinya dalam dua tahun Su Zimo melihat senyum di wajah Dai Yue. Dia kagum pada senyumnya dan tampaknya hilang di dalamnya. Tetapi Su Zimo menjernikan pikirannya dalam sekejap mata dan bertanya dengan suara rendah, Apa akar roh? Apa itu kultivasi? Mengapa perfectif Changlang mengatakan bahwa saya tidak dapat berkultivasi tanpa akar roh? Petik dua. Kultivasi, bisa juga disebut kultivasi atau kultivasi dao. Ada tiga aliran utama tertua klan manusia, imortal, Buddha, Vien. Yang disebut rut-rut adalah cara sekte abadi menyebutnya. Untuk agama Buddha, mereka menyebutnya sebagai akar kebijaksanaan, sedangkan sekte iblis menyebutnya sebagai benih iblis. Pada dasarnya sama. Sebagai manusia, jika seseorang tidak memiliki akar roh, ia tidak dapat bergabung dengan sekte manapun. Petik dua. Su Zimo mengerti kata-katanya. Apa yang Dai Yue maksudkan adalah bahwa kultivasi iblis tidak membutuhkan akar roh. Dai Yue melanjutkan. Manusia memiliki lima indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, dan akar roh setara dengan indera ke-6. Ini adalah kunci untuk merasakan aura antara surga dan bumi. Petik dua. Su Zimo tiba-tiba melihat cahaya. Tanpa akar roh, orang tidak bisa melihat aura surga dan bumi dan orang tidak bisa mengolah. Su Zimo terus bertanya, apakah ada bidang berbeda untuk berkultivasi? Tingkatan pembudidaya mana yang termasuk dalam chang lang sempurna. Petik dua. Sekte abadi dapat dibagi menjadi alam kondensasi ki, rilem yayasan pendirian, alam inti emas, alam jiwa baru lahir. Dia adalah kultivator alam inti emas. Ada dunia yang berbeda dengan penanaman setan, budidaya abadi, budidaya setan dan budidaya Buddha. Itu hanya cara berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi bagaimanapun caranya, jalur Golden Core adalah jurang alami yang harus dilewati setiap orang. Ada banyak pembudidaya, tetapi setengah dari mereka akan terjebak di jalur Golden Core, tanpa harapan kesuksesan. Petik dua. Kultivasi harus bertentangan dengan tatanan alam dan untuk merebut aura baik surga dan bumi. Begitu seseorang memasuki jalur inti emas, itu artinya seseorang mematahkan belenggu langit dan bumi untuk pertama kalinya. Umur seseorang bisa meningkat hingga 500 tahun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu seseorang menelan ramuan, umurnya tidak akan ditentukan secara alami. Petik dua. Dai Yue melanjutkan, teknik kultivasi yang akan Anda pelajari dibagi menjadi sembilan bagian. Bagian pertama adalah tempering tubuh, bagian kedua adalah transformasi tendon, bagian ketiga adalah penguatan tulang, bagian keempat adalah marau cleansing, bagian kelima adalah penyempurnaan organ, bagian keenam adalah pembersihan lubang, bagian ketujuh adalah pembentukan inti. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus berkultivasi ke bagian ketujuh. Petik dua. Apa nama teknik kultivasi ini? Su Zemo bertanya. Klasik mistik dua belas raja-raja iblis di alam bebas. Petik dua. Su Zemo kaget. Dia bisa merasakan aura yang kuat dan mengancam melonjak ke arahnya saat menyebutkan judulnya. Itu mencekik. Tempering tubuh, bagian pertama dari The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness, dapat dibagi menjadi dua bagian, untuk mengeraskan dan menghaluskan kulit dan daging. Ada berbagai metode pernafasan, ekspirasi, teknik, dan gerakan yang sesuai dengannya. Petik dua. Ada kilau iblis di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa mantra yang panjang dan mendalam di benak Su Zemo. Tidak ada gunung abadi atau perairan jernih, surga groto surga, atau istana batu giok berhiaskan permata. Su Zemo telah memulai jalur penanaman tepat di halaman yang tidak mencolok, di bawah pohon bunga persik yang sedang mekar penuh. Tampaknya santai, dan kebetulan, tetapi juga terasa seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Tidak lama kemudian, inspirasi kedaluarsa Su Zemo secara bertahap menjadi berbeda di bawah bimbingan Dai Yue. Ini sepertinya bukan metode pernafasan manusia normal. Setelah berulang kali dikoreksi dan melalui praktik yang tak terhitung jumlahnya, Su Zemo lambat laun sepertinya memahami itu. Dengan nafas dan kedaluarsa ini, tubuhnya terasa hangat dan darah serta dagingnya tampak terbakar dan mendidih, berubah menjadi energi tanpa batas, menggelegat ke permukaan kulitnya. Su Zemo merasakan gatal di kulitnya. Metode pernafasan tempering kulit ini berasal dari Wild Bovine Demon King. Seseorang dapat berlatih saat bepergian atau ketika duduk atau tidur. Tidak ada postur yang pasti untuk itu. Sapi termasuk ulet dan kulitnya keras. Pisau atau pedang tidak akan bisa menembusnya. Luangkan waktu Anda untuk menghargainya. Petik 2 Melihat bahwa nafas Su Zemo berangsur-angsur di jalur yang benar, Dai Yue berbalik untuk kembali ke kamarnya, tidak mengganggunya. Su Zemo telah lama tenggelam dalam metode pernafasan dan kadaluarsa yang luar biasa ini. Dia bisa merasakan bahwa kulitnya menjadi lebih keras, lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap siklus pernafasan. Malam memudar. Su Zemo lupa waktu, dia bahkan lupa di mana dia berada. Dia fokus pada memahami mantra, dan napas serta kedaluarsanya. Sinar pertama sinar matahari menerangi bagian langit. Su Zemo terpana menyadari bahwa sesuatu yang keras dan kuat tampaknya mencuat keluar dari kepalanya, menghadap ke langit. Mereka ada dua. Pada saat ini, Su Zemo tampaknya telah berubah menjadi iblis sapi yang tak tertandingi, mengambil dan menghembuskan seluruh surga dan bumi. Hmm. Dai Yue yang sedang bermeditasi di kamar tersentak. Tatapannya menembus-menembus dinding untuk mendarat di Su Zemo. Dia benar-benar memahami esensi dari itu dalam waktu yang singkat. Oh. Dia memang jenius yang dimaksudkan untuk budidaya iblis. Saya tidak menyianyiakan upaya saya untuk memberinya kesempatan seperti itu. Ada ekspresi pujian di matanya. Meskipun dia tidak membuat gerakan tunggal, anehnya, dia berakhir di halaman dan muncul di hadapan Su Zemo. Bang. Su Zemo yang terbenam dalam kultivasi dihantam oleh kekuatan eksternal tiba-tiba. Dia terbang agak jauh dan menghentikan latihan pernafasan dan kada luarsanya. Su Zemo bangkit dari tanah, merasa sedikit pusing. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di halaman. Su Zemo mengerutkan kening ketika dia melihat Dai Yue yang berdiri di kejauhan. Apakah kamu ingin mati? Dai Yue menyembunyikan ekspresi pujian di matanya, dan bukannya berbicara dengan nada dingin. Apa? Su Zemo linglung. Dai Yue melambaikan lengan jubahnya dan cermin air berkilau muncul entah dari mana untuk muncul di depan Su Zemo. Su Zemo tampak kaget. Ini jauh melampaui imajinasinya. Ketika Su Zemo melihat bayangannya sendiri di cermin air, keterkejutannya berubah menjadi panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zemo awalnya pada sisi yang tipis. Tapi bayangannya di cermin air jauh lebih tipis daripada bangunan aslinya. Dia tampak kurus. Kalau bukan karena fitur wajah yang dikenal dan kontur pipi, Su Zemo tidak bisa percaya bahwa orang di cermin air itu sendiri. Tidak peduli apapun latihannya, kekuatannya tidak akan muncul dari udara yang tipis. Penggarap dari abadi, Buddha dan sekte iblis mengambil aura surga dan bumi ke dalam tubuh mereka. Sementara klan setan yang lebih kuat akan menggunakan esensi matahari dan bulan untuk mengeraskan tubuh. Anda belum mencapai rana itu. Karena itu, setiap kali Anda bernapas masuk dan keluar, Anda menggunakan esensi dari darah dan daging Anda sendiri. Jika ini terus berlanjut, Anda akan mati dalam tiga hari. Petik 2 Lalu bagaimana? Su Zemo kaget. Anda secara alami harus melahap daging dan darah untuk menambah energi Anda sebelum Anda melanjutkan kultifasi Anda. Petik 2 Pada saat menyebutkan makan, perut Su Zemo mulai menggeram. Dia merasakan rasa lapar yang hebat yang hampir membuatnya gila. Su Zemo berlari langsung ke dapur dengan kecepatan kilat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, dia menyapu bersih semua yang bisa dimakan di dapur dan melahapnya sampai ke perutnya sebelum dia sedikit mengurangi rasa laparnya. Su Zemo hanya menemukan sampai sekarang bahwa dia tidak tidur sepanjang malam. Bukan saja dia tidak merasa lelah, tetapi dia juga energi dan penuh kekuatan. Su Zemo mengambil baskom besi tipis di sebelahnya dan meremasnya. Yang mengejutkannya, ada beberapa sidik jari yang jelas di baskom besi. Set, itu kuat. Su Zemo diam-diam takjub pada dirinya sendiri. Dia mengalami perubahan besar dengan satu malam kultifasi. Su Zemo penuh percaya diri pada hari-hari yang akan datang. Saya kira bahkan jika Zhou Dingyun kembali dari sekte abadi, saya akan memiliki kemampuan untuk berdebat dengannya. Petik 2 Pada saat ini, Su Zemo masih belum tahu kelangkaan The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness. Teknik kultifasi ini adalah klasik iblis tertinggi yang mengganggu keseimbangan yin dan yang, merebut aura baik surga dan bumi, mengubah alam semesta dan memutar energi vital. Ini adalah sesuatu yang bukan milik dunia ini. Bab 4 Pada hari kedua, Su Zemo pergi ke pasar pagi-pagi untuk membeli beberapa ternak sebagai persediaan makanan untuk beberapa hari ke depan. Setelah menyingkirkan mereka, Su Zemo pergi ke kamar Daiyue, mengetuk pintu. Nona mati. Yang mengejutkan Su Zemo, pintu perlahan terbuka pada ketukannya. Meskipun langit cerah, ruangan itu anehnya gelap gulita. Silahkan masuk. Suara Daiyue bisa terdengar berasal dari ruangan. Su Zemo menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke kamar. Su Zemo tidak bisa menahan perasaan aneh. Dia sepertinya telah melewati tirai air lembut dan dingin ke dunia lain. Su Zemo memandang dan terkejut. Pemandangan di depannya bukan lagi kamar Daiyue. Sebaliknya itu jauh lebih luas daripada rumahnya. Dia berdiri di atas rumput hijau dan ada tong kayu yang sedikit lebih tinggi dari manusia biasa. Daiyue duduk miring di atas batu hijau besar, bermalas-malasan. Meskipun dia memiliki jubah merah darah besar di sekitarnya, itu tidak bisa menyembunyikan sosok langsing dan indahnya. Ini, Su Zemo membuka mulutnya sedikit. Daiyue telah menunjukkan kepadanya banyak kecakapan yang tidak dapat dipahami dalam sehari. Baginya, itu aneh dan mempesona. Ini untuk memasukkan benda terbesar ke dalam benda terkecil. Anda akan mengerti ketika Anda mencapai bidang tertentu. Tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Daiyue menjawab, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ini adalah ladang kultivasi yang telah saya buat. Anda akan berkultivasi di sini di masa depan. Petik 2 Daiyue melompat ringan dari batu hijau. Aku akan mengajarimu tiga gaya lagi. Ini disebut gaya tribofine. Praktekkan bersama dengan metode pernapasan dan kedaluwarsa. Petik 2 Gaya pertama adalah plow heaven stride. Meskipun hanya ada satu gaya, itu selalu berubah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan kekuatan kaki seseorang. Petik 2 Sambil berbicara, Daiyue berjalan di atas rumput. Suzimo membelalakan matanya dan berkonsentrasi pada apa yang dia lakukan, menatap setiap langkah dan gerakan Daiyue, karena takut dia akan melewatkan detailnya. Setelah beberapa langkah, Suzimo samar-samar memahami apa yang sedang dibicarakan Daiyue. Tampaknya tidak ada sesuatu yang menarik tentang langkahnya. Tetapi jika dia mengamati dengan ama, dia menemukan bahwa Daiyue tampaknya membuat jalan melalui air berlumpur. Dia menarik dadanya sedikit dan mendirikan bagian belakang, menekup lututnya dan menurunkan pusat gravitasinya. Dia tidak pernah membiarkan lututnya menekup melewati jari-jari kakinya, tetapi langkahnya sangat lebar. Dia tampaknya telah menghitung jarak antara setiap langkah. Persis sama. Daiyue berhenti di jalurnya, dan berbalik untuk melihat Suzimo. Giliranmu Petik 2 Suzimo tidak terburu-buru berlatih. Sebaliknya dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama untuk merenung sebelum dia mengambil langkah pertama. Suzimo baru saja mengambil langkah pertama dan dia merasa telah melakukan kesalahan. Daiyue datang ke sisi Suzimo tanpa ekspresi. Dia menjulurkan kakinya dan memberikan sedikit tendangan ke kaki panjang Suzimo. Set! Suzimo tersentak. Tendangan Daiyue mengirim rasa sakit menusuk yang tak tertahankan di pahanya. Dia merasa seolah seseorang menusuk kakinya tanpa ampun dengan jarum. Pegang posisi ini, lanjutkan. Suara acu-ta'acu Daiyue bisa terdengar di kamar. Suzimo menunduk dan menyadari bahwa setelah ditendang oleh Daiyue, kaki yang diperpanjang memiliki kemiripan yang lebih tinggi dengan Ploheaven Stride. Dia membantu mengoreksi saya. Suzimo mengerti maksud Daiyue. Suzimo mengerucutkan bibirnya dan mencoba mengingat kembali sikap Ploheaven Stride, membuat langkah lain dengan kaki kirinya. Salah! Telapak kaki baru saja menyentuh tanah dan suara Daiyue bisa terdengar lagi, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk pada kaki kiri Suzimo. Suzimo secara otomatis mengoreksi sikapnya di bawah stimulasi rasa sakit di kakinya. Suzimo mengambil nafas sebelum mengambil langkah lain dengan kaki kanannya. Salah! Dia bisa merasakan sengatan akrab lagi. Salah! Nyeri yang menyengat. Dia terus berlatih dan dikoreksi berulang-ulang. Pada akhirnya, Suzimo bahkan tidak bisa merasakan kakinya. Itu mati rasa dari tendangan konstan Daiyue. Suzimo mengepalkan giginya, basah oleh keringat. Satu-satunya pikirannya adalah dia harus terus berjalan. Waktu berlalu tanpa dia sadari. Akhirnya, dia tidak lagi mendengar kata, salah diserukan kepadanya. Itu terdengar seperti mimpi buruk baginya. Suzimo juga menyadari bahwa dia sudah mulai memahami inti dari langkah bajak langit. Apakah kamu tidak ingat apa yang saya ajarkan tadi malam? Suzimo tiba-tiba melihat cahaya dengan pengingat Daiyue. Dia mulai menggunakan metode pernafasan dan kedaluarsa yang dia pelajari kemarin malam saat dia berlatih flow heaven stride. Pada awalnya, Suzimo tidak bisa menerapkan keduanya. Dia tidak bisa bernafas dengan benar setelah membuat langkah. Tetapi dengan berlalunya waktu, Suzimo secara bertahap menemukan cara untuk menggunakan metode pernafasan bersama dengan flow heaven stride. Sebenarnya, metode pernafasan ini hidup berdampingan dengan flow heaven stride. Suzimo berjalan lebih cepat dan lebih cepat, dan dia tidak lagi merasakan mati rasa di kakinya. Daging dan darahnya sepertinya terbakar, dan dia memiliki kekuatan yang tak terbatas di kakinya, langkahnya menjadi lebih lebar juga. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi dia mampu bergerak selebar lima kaki dengan tenang. Suzimo sangat senang mengetahui bahwa dia mempelajarinya dengan benar. Tapi Suzimo samar-samar bisa merasakan bahwa langkah bajak langitnya tampaknya kekurangan sesuatu. Suzimo otomatis memandang ke arah Dai Yue yang duduk miring di atas batu hijau. Dai Yue memiliki ekspresi jijik di wajahnya, matanya sinis dan murung. Suzimo berpikir dalam hati, saya sangat rampil dalam menggunakan metode pernafasan dan kedaluarsa dengan flow heaven stride. Kenapa dia masih meremehkanku? Petik 2 Suzimo merasa marah, karenanya dia dengan sengaja mempraktikkan flow heaven stride, mengelilingi batu hijau, bergerak di depan Dai Yue. Dai Yue mencibir setelah beberapa saat, apakah kamu bermaksud untuk melatih dirimu menjadi seekor lembu? Langkah ini dimaksudkan untuk membajak surga, bukan bagi anda untuk membajak tanah. Suzimo kaget, dia berhenti di jalurnya. Dai Yue melayang menuruni batu hijau dan pergi keluar. Dia berkata dengan dingin, ketika anda dapat memahami makna mendalam dari, bajak surga, anda akan dapat menguasai esensi dari rangkaian gerak kaki ini. Petik 2 Suzimo akhirnya menyadari apa yang hilang di flow heaven stridenya. Setiap langkahnya seharusnya membajak jurang dari surga. Berapa banyak keberanian dan kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan itu? Meskipun ia terampil dalam gerak kaki ini, ia tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Karena itu, ia hanya bisa direduksi menjadi sapi yang membajak tanah. Bajak surga, bajak surga. Suzimo terus merenungkannya, dan dia perlahan-lahan melihat cahaya. Dai Yue berjalan keluar dari kamar ke halaman, dengan senyum tipis di wajahnya. Hilang sudah sikap kasar dan dingin yang dia tunjukkan di depan Suzimo. Dia bisa mencapai ini dengan satu hari dan satu malam kultivasi. Dia nampaknya sedikit lebih baik dariku saat itu. Petik 2. Bisikan wanita itu terdengar samar di bawah pohon bunga persik. Tapi itu hilang dengan angin sepoi-sepoi. Selama sebulan, Suzimo menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih plow heaven stride di bidang budidaya. Dia bekerja keras dalam memahami esensi, bajak surga, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang gerak kaki. Selama periode ini, Suzimo sesekali keluar untuk membeli beberapa sapi dan domba dan dia samar-samar mendengar beberapa berita. Sukses adalah istilah yang relatif. Itu membawa begitu banyak kerabat. Keluarga Sen di kota Ping yang dulu keluarga biasa. Tetapi banyak ahli pugilistik bekerja untuk keluarga Sen selama periode waktu ini. Di mata semua, tidak dapat dihindari bahwa keluarga Sen akan naik ke kesuksesan. Selama Sen mengki berhasil dalam kultivasinya, bahkan jika dia melakukan kunjungan satu kali ke keluarganya, itu sudah cukup untuk membawa kesuksesan bagi keluarga Sen selama beberapa generasi. Para ahli pugilistik bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte abadi. Mereka tidak akan keberatan bahkan jika itu adalah pelayan mereka. Sebaliknya, keluarga Su akhir-akhir ini selalu berada dalam masalah. Awalnya ada tiga keluarga besar, yaitu keluarga Zhao, keluarga Li dan keluarga Yang di kota Ping yang. Keluarga Su meningkat menjadi sukses dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Su Hong adalah ahli Konate, dan Su Zimo memiliki penghargaan ilmiah. Oleh karena itu, keempat keluarga telah hidup dalam harmoni. Dan sekarang, penghargaan ilmiah Su Zimo telah dihapuskan dan ia telah direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah. Dia juga menyinggung Yang abadi. Tiga keluarga menjadi gelisah dan tidak sabar untuk mengambil alih bisnis keluarga Su di kota Ping yang dan telah terjadi beberapa konflik dan bentrokan di antara mereka. Namun, Su Zimo tidak mengambil ini dalam hati. Ada Paman Zheng yang bertanggung jawab dalam keluarga Su, serta Liu Yu dan ahli pos natal lainnya untuk membantu. Yang paling penting adalah bahwa kakaknya tidak ada di kota Ping yang sekarang. Ketika dia kembali, mengingat gayanya yang cepat dan keras, dia akan mampu menekan para penjahat itu. Hari ini, Dai Yue mendatangi Su Zimo dan berkata, Aku akan mengajarimu dua gaya lainnya. Setelah itu, Anda bisa berlatih tiga gaya bersama. Petik 2 Dai Yue berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sebagian besar gaya dalam The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness adalah teknik membunuh. Dua gaya selanjutnya dimaksudkan untuk membunuh. Ingatlah itu. Petik 2 Gaya pertama, Boffin's Moon Ginging. Petik 2 Dai Yue mengambil langkah ke depan, itu adalah sikap Low Heaven Stride. Dia kemudian membungkuk ke depan, lengannya tiba-tiba terentang dari perut. Dia mengepalkan tangannya, dengan jari telunjuknya sedikit terangkat. Dia mengusap jarinya dan bergeser sedikit ke atas. Pada saat ini, Dai Yue tampaknya telah menghilang tepat di depan Su Zimo. Sebagai gantinya adalah iblis sapi yang mendominasi dengan tanduknya terangkat. Lengan Dai Yue adalah tanduknya. Tinju mengepal dengan sendi terangkat dari jari telunjuknya adalah bagian runcing dari tanduk. Low Heaven Stride adalah fondasi untuk memandangi Boffin. Masuk ke posisi Stow Heaven Stride, dan berikan kekuatan di pinggang dan perut, Sementara itu usir kepalan tangan Anda. Anda harus dapat mengisi ke arah atas serta melakukan dorongan ke atas. Dai Yue menjelaskan dengan detail sementara Su Zimo mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski begitu, ketika Su Zimo benar-benar mempraktikkannya, masih tak terhindarkan bahwa dia menderita tendangan karena melakukan kesalahan. Dai Yue berdiri di samping dengan wajah dingin. Dia akan menendangnya setiap kali ada kesalahan sedikitpun. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Su Zimo kelaparan. Dia bergegas menyembeli seekor sapi. Dia menyiapkan wajan dan mulai merebus sepanci daging sapi yang lesat. Sambil menunggu, Dai Yue mengambil lidah sapi yang disingkirkan Su Zimo sambil berkata, Ambil pisau untuk menusukku. Petik 2 Ah, Su Zimo kaget. Dia tidak mengerti maksud Dai Yue. Dai Yue menjawab, Aku akan mengajarimu gaya ketiga. Tidak ada cara untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Anda harus menghargai dan memahami momen perubahan sendiri. Petik 2 Su Zimo tahu bahwa mengingat kemampuan Dai Yue, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan menyakitinya. Su Zimo mencengkeram pisau dan menikam pundak Dai Yue, sambil berkonsentrasi memperhatikan gerakannya. Dai Yue tampak menyendiri. Dia mengangkat lidah sapi yang halus dan lembut dan mengetuknya dengan lembut pada pisau. Pa! Terdengar suara getas, membuat Su Zimo ternganga kaget. Lidah sapi itu masih utuh? Sementara Su Zimo hanya tersisa dengan pegangan pisau di tangannya. Pisau itu telah hancur berkeping-keping ke tanah. Su Zimo membantai sapi itu sendirian. Dia tahu bahwa lidah sapi itu hanya lidah biasa. Itu tidak pernah bisa menahan pukulan dari pisau tajam. Selain itu, Su Zimo tidak bisa mengatakan bahwa Dai Yue telah mengerahkan kekuatan apapun sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan berpegangan pada pegangannya. Itu akan terbang keluar dari tangannya. Ini hanya lidah sapi biasa, tetapi itu menghancurkan pisau tajam menjadi potongan-potongan. Jika lidah sapi mengetuk laki-laki dan bukannya pisau, apakah orang itu akan menjadi bubuk? Gaya ketiga disebut Saber Bo Fineteng. Ini mungkin terdengar biasa, tetapi mewakili esensi dari gaya ini. Dai Yue melanjutkan. Anda pernah bertanya kepada saya kapan Anda akan tahu bahwa Anda telah membuat kesuksesan awal dalam mengolah tempering kulit. Biarkan saya memberi tahu Anda sekarang. Ketika telapak tangan Anda memiliki kekuatan yang sama dengan lidah sapi ini, Anda akan dianggap memiliki kesuksesan awal. Petik 2. Bab 5. Su Zimo sering mendengar dari orang lain bahwa waktu berlalu sangat cepat ketika seseorang berkultivasi. Setelah mulai berkultivasi, ia akhirnya menyadari apa artinya. Yang mengejutkan, Su Zimo telah menghabiskan tiga bulan di bidang budidaya, dan tubuhnya telah mengalami transformasi total. Yang lain mungkin tidak merasakan perubahan pada Su Zimo, tetapi dia tahu betul itu. Selama waktu ini, dia sudah terampil menggunakan dua gaya, bajak surga stride dan bovin smoon memandang. Ditambah dengan metode pernafasan dan kedaluarsa, kulit Su Zimo telah mengeras dan tidak bisa ditembus oleh pedang dan pisau biasa. Dia merasakan kekuatan luar biasa dalam setiap gerakannya. Satu-satunya hal yang membuat Su Zimo tertekan adalah sabre bovineteng. Dia tidak bisa mendapatkan intinya. Di ladang kultivasi, Su Zimo menarik napas dalam-dalam, menarik dadanya sedikit dan meluruskan punggungnya, dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, masuk ke posisi low heaven stride. Awalnya, ketika Su Zimo berdiri di sana tanpa bergerak, dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Tetapi ketika dia melangkah maju, ada perubahan drastis dalam auranya. Seolah-olah dia memiliki seluruh langit di bawah kakinya. Pada saat yang sama, Su Zimo mengerahkan kekuatan di pinggang dan perutnya, meninju ke depan menunjuk dan mendorong ke atas. Dia sepertinya mengeluarkan suara melenguh mirip dengan sapi. Itu dalam dan kuat, mengejutkan orang lain. Ketika mengeksekusi low heaven stride dan bovin smungazing, itu wajar dan tidak dipaksakan. Ditambah dengan metode pernapasan dan kedaluarsa, itu membuat mereka lebih kuat. Dai Yue yang duduk di batu hijau melihat pemandangan ini dan menganggup diam-diam. Setelah mengeksekusi bovin smungazing, Su Zimo melanjutkan dengan membuka tinjunya dan memberikan tamparan yang keras. Gaya ketiga, sabre bovineteng. Pa, telapak tangan membuat suara retak keras di udara. Su Zimo menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Masih ada sesuatu tentang itu. Telapak tangan itu terlihat kuat, tetapi ia tidak dapat mengeksekusi fleksibilitas sabre bovineteng. Dai Yue mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Itu baru tiga bulan, tetapi Su Zimo mampu mencapai level ini. Itu sudah melebihi harapannya. Sabre bovinetongueo adalah gaya yang paling sulit dan paling kuat di antara tri bovinet style. Tidak ada gunanya terus berlatih. Seseorang tidak akan pernah memahami esensi dari itu. Seseorang perlu memiliki kekuatan pemahaman untuk memahami esensinya. Kalau tidak, terlepas dari tiga bulan, seseorang mungkin tidak akan berhasil selama tiga tahun atau tiga puluh tahun. Su Zimo merasa frustrasi setelah terus-menerus gagal dengan gaya ini. Dia meninggalkan ladang kultivasi dan berjalan-jalan di halaman, melihat sekeliling. Secara tidak sengaja, tatapan Su Zimo jatuh pada sapi yang sedang mengunyah rumput tidak jauh dan dia berhenti tiba-tiba. Itu adalah sapi paling umum di pasar. Itu digunakan oleh petani untuk membajak sawah. Itu mengunyah rumput di mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian dia menundukkan kepalanya, menjulurkan lidahnya untuk menyapu segenggam rumput lembut, menggulungnya dan membawanya ke mulutnya. Mata Su Zimo menyala dan tiba-tiba dia melihat cahaya. Rumput lembut adalah rumput sofa yang paling umum. Daunnya tipis dan ramping, dan memiliki tepi bergerigi. Ketika Su Zimo masih kecil, dia tergores daun secara tidak sengaja. Lidah sapi begitu lembut, tetapi tidak takut pada rumput sofa ini. Telapak tangan adalah lidah sapi, sedangkan bilahnya adalah rumput sofa. Ini adalah inti dari Sabrebo Fineteng. Su Zimo sangat gembira. Adegan di mana sapi memakan rumput terus muncul dalam pikirannya. Dia mencoba memahami perubahan pada saat itu dan memikirkannya berulang-ulang dalam benaknya, dan mulai berlatih secara otomatis. Saya mendengar bahwa keluarga Su menderita kemalangan. Petik 2. Dikatakan bahwa restoran keluarga Su sedang dihancurkan. Saya tidak berpikir itu bisa terbuka untuk bisnis. Saya mendengar bahwa seseorang juga mati. Apakah ini serius? Su Zimo mendengar murmur yang datang dari luar mansion, dan ia kaget dengan penanamannya. Su Zimo sadar dari kultivasinya dan hatinya tenggelam pada desas-desus. Dia mendorong membuka pintu dan berlari ke kediaman keluarga Su. Su Zimo mendengar pembicaraan orang lain di sepanjang jalan, dan secara kasar tahu apa penyebab kemalangan kali ini. Beberapa orang memilih pertengkaran dan mulai membuat masalah di restoran keluarga Su. Mereka menghancurkan perabotan dan Paman Zeng membawa orang-orang bersamanya ke restoran. Namun, orang-orang itu ternyata adalah ahli sempurna pos natal. Mereka bersiap-siap dan Paman Zeng malah terluka. Sial, aku tidak bisa menahan ini. Su Zimo baru saja tiba dan dia mendengar teriakan marah datang dari rumah. Dia adalah Yu Chi Huo, dia adalah salah satu penjaga di keluarga Su, dan dia memiliki temperamen yang berapi-api. Semua orang di rumah adalah orang-orang yang dipercaya oleh Su Zimo. Su Zimo kehilangan orang tuanya ketika dia berusia dua tahun. Paman Zeng dan yang lainnya telah bersama keluarga Su untuk waktu yang lama dan mereka sangat menyukainya. Pada awalnya, beberapa orang inilah yang membantu kakaknya mendapatkan pijakan di kota Pingyang. Saudara-saudara memiliki hubungan dekat dengan Paman-Paman ini. Aroma obat kuat tercium ke arahnya dan ada juga bau darah samar. Tuan Muda Kedua kembali, petik dua. Meskipun ia telah kehilangan kehormatan ilmiahnya, semua orang di keluarga Su sangat menghormati Su Zimo. Su Zimo menganggup dan pergi untuk memeriksa tetua yang berbaring miring di tempat tidur. Tuan Muda Kedua, rambut pria tua itu putih dan wajahnya kurus dan kuning. Dia tampaknya memiliki satu kaki di kuburan. Meskipun begitu, dia masih tersenyum melihat Su Zimo. Ada kelembutan dalam cara dia memandang Su Zimo. Paman Zeng bertugas mengatur rumah tangga Su. Meskipun dia tidak tahu seni bela diri, semua orang di keluarga Su, termasuk Su Hong menunjukkan rasa hormat kepadanya. Paman Zeng menjadi kurus dan mulai hidup bertahun-tahun. Sekarang dia terluka, masih belum diketahui apakah dia bisa bertahan atau tidak. Paman Zeng, siapa pihak lainnya? Meskipun Su Zimo mendidih karena marah, dia tampak sangat tenang, berbicara dengan lembut di samping tempat tidur. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu pasti cucu dari tiga keluarga, keluarga Zhao, keluarga Li dan keluarga Yang. Yu Chi Huo berteriak marah. Tidak sesederhana itu. Pria yang berbicara itu berusia lebih dari 40 tahun. Dia tampak tenang dan tenang. Dia adalah pemimpin penjaga keluarga Su. Paman Liu, apa maksudmu? Su Zimo bertanya. Liu Yu memandang Su Zimo, menelan kembali kata-kata di ujung lidahnya. Yu Chi Huo tidak bisa menahan amarahnya, dia berteriak. Liu Yu, mengapa kamu bersikap lin-plan? Tidak tahukah kamu betapa seriusnya situasi ini? Zeng terluka oleh mereka, dan Old Guan menderita kematian yang mengerikan. Jika para pemuda di bawah Anda tidak pintar, dan pecah dari pengepungan, Tuan Zeng pasti sudah mati. Orang-orang itu menginginkan kita mati. Petik 2. Paman Guan sudah mati. Hati Su Zimo pedih mendengar berita itu. Ketika dia masih kecil, Su Zimo sering menunggang di Paman Guan, meraih dan mencengkeram rambutnya. Tapi tidak peduli seberapa banyak Su Zimo bermain-main, Paman Guan tidak akan pernah marah padanya. Dia akan tertawa dan bermain dengannya. Su Zimo berbicara dengan gigi terkatup, bukankah pihak berwenang akan masuk? Pihak berwenang akan bertanggung jawab atas urusan warga sipil. Ini adalah konflik antara beberapa klan keluarga. Mereka akan mencoba segala cara untuk menghindarinya. Selain itu, apapun yang ada di masyarakat pugilistik akan diselesaikan dengan cara pugilistik. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Suara Su Zimo tenggelam. Paman Liu, apa yang terjadi? Liu Yu menghela nafas. Penjaga saya mengikuti orang-orang itu dan melihat mereka memasuki kediaman keluarga Sen. Petik 2. Orang-orang dari keluarga Sen adalah yang tidak tahu berterima kasih. Yu Chi Huo menghancurkan meja di sebelahnya dengan tinjunya, bernapas dengan marah. Karena hubungan antara Su Zimo dan Sen Mengki, keluarga Su memberikan banyak bantuan kepada keluarga Sen beberapa tahun terakhir. Sekarang Sen Mengki bergabung dengan sekte abadi dan melejit ke posisi teratas. Keluarga Sen berbalik untuk menargetkan keluarga Su. Liu Yu melanjutkan, Saya sudah melakukan beberapa investigasi. Keluarga Sen telah bersiap untuk membuka restoran akhir-akhir ini. Restoran kami menghalangi mereka. Petik 2. Su Zimo tanpa ekspresi ketika dia mendengarkan analisis Liu Yu dengan tenang. Ahem. Paman Zeng batuk, sedikit terengah-engah. Meskipun keluarga Sen adalah orang yang memulainya, tiga keluarga mungkin telah menambah momentum untuk itu. Ini adalah akhir dari masalah ini, kita akan menunggu sampai Tuan Muda kembali. Petik 2. Apakah kita tahan dengan itu? Yu Chi Huo menggertakkan giginya. Liu Yu menghela nafas. Ayo tahan dulu untuk saat ini. Fakta bahwa keluarga Sen telah naik pangkat dalam waktu yang begitu singkat, saya curiga bahwa Konate Experts mungkin bekerja sama dengan mereka. Jika kita pergi ke mereka tanpa rencana, kita mungkin menderita lebih banyak korban. Petik 2. Kapan Tuan Muda akan kembali? Aku tidak tahu, tapi kurasa dia akan segera kembali. Petik 2. Su Zimo tiba-tiba berkata, Paman Zeng, istirahatlah yang baik, aku akan keluar untuk mengambil nafas. Petik 2. Konon, Su Zimo berbalik dan pergi. Tiga bulan yang lalu, penghargaan ilmiah Su Zimo dibatalkan dan Sen Mengki meninggalkan kota. Sui Feng juga mati. Su Zimo telah menekan amarah dan frustasinya atas semua yang telah terjadi. Itulah sebabnya dia hampir menyerah pada keinginannya untuk membunuh dengan satu tikaman malam itu. Selama waktu ini, di bawah bimbingan Dai Yue, Su Zimo telah bekerja keras pada kultifasinya. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak pernah melupakan keluhannya dan dia masih tidak bisa membiarkannya berbaring. Sekarang keluarga Su menderita kemalangan ini, Paman Zeng terluka parah dan Paman Guan meninggal dengan sangat mengerikan, semua kejadian ini semakin memicu kemarahan di hati Su Zimo. Su Zimo meninggalkan kediaman keluarga Su. Ini adalah satu-satunya pikirannya dalam pikiran, orang-orang itu telah bertindak terlalu jauh dalam menindas mereka. Su Zimo memiliki gagasan yang samar-samar tentang perbedaan antara Konate dan Post Natal dalam masyarakat pugilistik. Post Natal dan Konate dibagi menjadi tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir dan disempurnakan. Kakak laki-lakinya, Su Hong adalah ahli Konate tahap awal. Su Zimo tidak tahu ke tahap mana dia berasal. Dia tidak tahu ahli mana dan dari tahap mana dia bisa menangani. Menurut pendapat Su Zimo, dia hanya berkultivasi selama tiga bulan, dia tidak akan bisa mengalahkan orang lain yang telah berkultivasi selama lebih dari sepuluh tahun. Meskipun begitu, Su Zimo harus meminta penjelasan dari keluarga Sen. Lagi pula, dia telah menghabiskan lebih dari sepuluh tahun belajar. Dia percaya bahwa semuanya harus berdasarkan alasan. Keluarga Sen harus memberinya penjelasan. Tak lama setelah itu, Su Zimo mencapai kediaman keluarga Sen. Hanya dalam tiga bulan, keluarga Sen telah mengalami perubahan luar biasa, berubah dari keluarga biasa menjadi keluarga Sen yang bergengsi sekarang. Di dua sisi pintu merah-merah tua berdiri dua singa batu yang agung. Jika Su Zimo tidak ingat lokasinya, ia tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah rumah Sen mengki. Su Zimo berjalan menaiki tangga. Dia tidak repot-repot mengetuk, tetapi mendorong pintu terbuka. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di kediaman keluarga Sen. Mereka dengan senang hati minum, tertawa dan mengobrol satu sama lain. Sekarang ketika Su Zimo tiba-tiba menerobos masuk ke kediaman, kerumunan di halaman perlahan-lahan bubar. Banyak dari mereka menghentikan apapun yang mereka lakukan, menatap Su Zimo dengan ekspresi muram di wajah mereka. Orang-orang ini tampak liar dan tidak terlatih, tampak garang. Senjata mereka yang dingin dan berkedip ditempatkan di samping. Salah satu dari mereka memiliki mata yang tajam dan mengenali Su Zimo, berbicara dengan nada yang aneh. Oh, bukankah Tuan Muda Kedua Su ini, kandidat yang berhasil dalam ujian Provinsi Kekaisaran di negara Daki? Mengapa Anda punya waktu untuk memberkati kediaman keluarga Sen? Haha, kamu pasti tidak tahu. Kehormatan ilmiah Tuan Muda Kedua Su telah dihapuskan. Saat ini, dia adalah pemalas besar. Petik 2 Para dari masyarakat pesimistis mencemoh Su Zimo satu demi satu. Mereka menatapnya dengan niat jahat yang jelas, dan mereka memukul senjata mereka satu sama lain untuk mengirim bunga api terbang, menciptakan suara menusuk logam berbenturan satu sama lain. Jika dia hanya seorang sarjana biasa, dia akan lemas di kakinya pada situasi saat ini, di mana dia dikelilingi oleh yang mengancam. Namun, Su Zimo mempertahankan ekspresi yang sama, dan dia bahkan bergerak untuk berdiri di tengah halaman. Saat itu ketika Su Zimo belum mulai berkultifasi, dia cukup berani untuk menghadapi Chang Lang yang disempurnakan pada perlakuan yang tidak adil. Saat ini, di depannya adalah dunia yang terpisah dari Perfected Golden Core. Mereka tidak memancarkan semangat dan aura yang sama seperti dia. Tidak mungkin dia akan takut pada mereka. Su Zimo mempertahankan ekspresi tenang sementara matanya menyapu halaman, berbicara dengan tenang, saya ingin melihat Sen Nan. Petik 2. Sen Nan adalah kakak laki-laki Sen Mengki. He he, Tuan Muda Kedua Su datang tanpa diundang. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Petik 2. Suara itu didengar terlebih dahulu sebelum melihat orang itu sendiri. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang pria berjubah putih perlahan berjalan dari koridor panjang halaman. Dia semua tersenyum, tetapi dia tidak berusaha menyembunyikan ejekan di matanya. Bab 6. Pembunuhan Sen Nan mengenakan jubah brokat putih, dengan giyok yang tergantung di pinggang. Dia tampak seperti anak lelaki kaya. Tetapi semua orang di kota Ping yang tahu latar belakangnya. Sen Nan dulunya adalah manajer restoran keluarga Su. Dia diberi pekerjaan karena Su Zimo. Sen Nan mengambil secangkir anggur di sebelahnya dan berjalan untuk berdiri di depan Su Zimo, memberikan secangkir anggur kepadanya, memasang senyum palsu. Selamat datang Tuan Muda Kedua Su. Tidak peduli apa, saya harus melayani Anda anggur. Mohon diterima. Mengenai apa yang terjadi hari ini, ide siapa itu? Su Zimo mengabaikannya tetapi bertanya dengan lembut. Sen Nan mempertahankan senyum di wajahnya, menyandarkan kepalanya ke samping, pura-pura tidak tahu. Aku tidak mengerti apa yang Tuan Muda Kedua Su bicarakan. Sen Nan, aku ingin penjelasan. Siapa pembunuhnya? Su Zimo menatap mata Sen Nan, tetapi nadanya tetap sangat tenang. Sen Nan mengangkat alisnya, menyingkirkan senyumnya. Dia melihat ke atas dan menghabiskan secangkir anggur sambil berkata dengan ringan, sepertinya Tuan Muda Kedua Su ingin membuat semuanya menjadi sulit. Dengan itu, Sen Nan melemparkan piala di tangannya ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Semua di halaman berdiri mendengar suara itu, menghunuskan senjata mereka dari sarungnya. Mereka semua tampak mengancam dan bersemangat untuk bertarung. Sial, aku tidak tahan lagi dengan pria ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Tuan Muda? Dia hanyalah rakyat jelata kelas rendah. Kami memberinya jalan keluar tapi dia menolak. Petip 2. Aku adalah Mosong. Akulah yang membantai pria itu dengan nama keluarga Guan. Petip 2. Ada aku juga. He he, sangat disayangkan bahwa orang tua itu tidak mati di bawah telapak tanganku. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke semua orang yang berbicara. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, sangat baik. Sen Nan mencibir. Su Zimo, jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Hari ini saya akan memperhitungkan hubungan Anda dengan saudara perempuan saya dan biarkan. Enyahlah. Sen Nan belum selesai, tetapi dia terganggu oleh teriakan Su Zimo. Semua orang di halaman merasa aneh dan sulit dipercaya. Sen Nan tampak galak ketika dia berkata dengan dingin, Beraninya kau memarahiku. Su Zimo memelototinya. Sen Nan terkejut dengan tatapan tajamnya. Dia belum pulih dan Su Zimo mulai bergerak. Su Zimo tidak melakukan gerakan lain. Dia meregangkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Sen Nan. Pa. Setelah ditampar oleh Su Zimo, Sen Nan dikirim sepuluh kaki di bawah pengawasan semua orang. Sen Nan telah berlatih seni bela diri selama tiga bulan terakhir dan dia telah membuat kemajuan besar, mencapai tahap awal posnatal. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan terbang setelah ditampar oleh Su Zimo. Pihak lain tidak cepat dalam serangannya. Kenapa dia tidak bisa bereaksi pada waktunya? Di mata para, mereka memiliki pandangan berbeda terhadap serangan Su Zimo. Tidak ada manusia biasa yang bisa mengirim orang sejauh sepuluh kaki dengan kekuatan telapak tangan. Tetapi setiap orang yang hadir selamat melalui pertempuran dan perkelahian. Banyak dari mereka adalah ahli posnatal. Mosong dan beberapa yang lainnya adalah posnatal perfected. Mereka tidak memikirkan Su Zimo. Bunuh dia untukku. Pipi Sen Nan bengkak dan ada darah di sudut bibirnya. Dia berbaring di tanah dan berteriak ketika dia mengarahkan jarinya pada Su Zimo. Tanpa menunggu perintah Sen Nan, Mosong sudah memimpin sekelompok ria untuk menebas Su Zimo. Mereka menyerangnya dari semua sisi, itu menakutkan. Meskipun Su Zimo telah berkultivasi selama tiga bulan, dia hanya tahu tiga gaya dan dia tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Su Zimo merasa sedikit panik pada situasi saat ini. Dia secara otomatis menggunakan plow heaven stride, dan menyerbu ke arah Mosong. Desir. Su Zimo maju dua langkah, menempuh jarak lebih dari sepuluh kaki. Kecepatannya mengkhawatirkan dan dia berhasil melarikan diri dari sebagian besar serangan yang diarahkan padanya. Orang-orang lainnya tampaknya memiliki pandangan yang kabur. Sebuah bayangan melintas melewati mereka dan pisau serta pedang mereka meleset dari sasaran. Tidak. Kelopak mata Mosong terus berkedut. Wajahnya berubah. Orang-orang lain tidak tahu, tapi Mosong yang berada di garis depan menggigil pada kekuatan mengerikan yang diarahkan padanya ketika Su Zimo mengambil dua langkah ke depan. Su Zimo tidak lagi seorang sarjana yang lemah. Dia jelas binatang buas yang melahap manusia. Mosong belum pulih dari keterkejutannya dan karena itu ia lambat bereaksi. Pada saat itu, Su Zimo sudah mencapai sisi Mosong. Dia merentangkan tangannya dari bawah perutnya, mengepalkan tangan dengan jari telunjuknya yang sedikit terangkat, mendorong dan mendorong ke depan. Su Zimo sangat akrab dengan serangkaian gerakan ini. Dia akan bisa melaksanakannya dengan presisi bahkan ketika dia menutup matanya. Dan sekarang, Su Zimo mengarahkan semua frustrasinya yang terpendam dalam tiga bulan terakhir dalam serangannya. Uff! Semua orang terdiam. Mosong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menunduk perlahan dan menyadari ada dua lubang berdarah sebesar mangkuk di dadanya. Dua lengan berotot menonjol keluar dari lubang. Darah itu hilang dari wajah Mosong. Dia memiringkan kepalanya dan mati di tempat. Di mata orang lain, kedua belah pihak hanya berdebat satu sama lain untuk satu putaran. Mosong belum mendaratkan pedangnya pada Su Zimo, dan yang terakhir sudah mendorong lengannya ke dada Mosong. Dua tinju berdarah terlihat menonjol dari belakang dada Mosong. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Meskipun para dari masyarakat pugilistik telah melalui banyak perkelahian, mereka tidak bisa membayangkan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana kepalan tangan bisa melubangi darah dan daging. Seorang ahli sempurna posnatal diturunkan oleh seorang sarjana yang lemah. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya sendiri? Pembunuhan. Su Zimo Linglung. Yang bisa diingatnya adalah bahwa Dai Yue pernah memberitahunya dengan enteng, sebagian besar gaya dalam The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness. Wilderness adalah teknik membunuh. Ada teknik membunuh. Jika dia menggunakannya, dia pasti akan mengambil nyawa. Sampai sekarang, Su Zimo akhirnya mengerti kata-katanya. Seseorang melambaikan pisau untuk memotong leher Su Zimo saat dia linglung, sementara orang lain menyerangnya dengan pedang, menikamnya di tengah-tengah punggungnya. Dentang. Dentang. Alih-alih suara yang dibuat oleh senjata ketika mereka menembus daging manusia, orang hanya bisa mendengar suara yang mirip dengan benturan logam. Pisau baja yang ada di leher Su Zimo anehnya memantul, sementara pedang panjang di tengah punggungnya membengkok menjadi busur. Itu tidak bisa menusuk dagingnya. Set. Semua yang hadir terkesiap. Su Zimo mungkin mengenakan baju besi kelas superior dan karenanya pedang itu tidak bisa menembus dagingnya. Tapi bagaimana dengan pisau baja yang memotong lehernya? Tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa itu bangkit kembali. Seni bela diri mortifikasi kopral. Apa jenis seni bela diri mortifikasi fisik yang akan begitu kuat? Meskipun pisau dan pedang itu tidak melukai Su Zimo, dia terhuyung-huyung karena kekuatannya. Skill tempering kulit bisa menghalangi ujung pisau dan pedang, tetapi itu tidak bisa menghalangi kekuatan yang diarahkan padanya melalui pisau dan pedang. Su Zimo merasakan sakit luar biasa di tengah punggung dan lehernya. Dia mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit. Kamu pasti pacaran dengan kematian. Su Zimo berteriak, mengeksekusi plow heaven stride dan menyerbu ke arah orang di sebelah kiri. Bang! Bang! Su Zimo membajak dan membuat dua jurang dalam dari tanah yang terbuat dari batu hijau yang sangat keras. Kerikil dan batu-batu kecil melayang, itu pemandangan yang menakutkan. Wajah orang itu berubah. Dia akhirnya tahu ketakutan dan teror yang dirasakan mosong di saat-saat terakhir sebelum kematiannya. Su Zimo terlalu mengesankan dan menakutkan. Dia hanya melangkah maju, tetapi aura mengancam tentang dirinya sudah cukup untuk mencekiknya. Uff! Dia mengeksekusi bovins moon gazing, membuat dua lubang di dada pakar post natal tahap akhir. Dia meninggal di tempat. Melihat bahwa Su Zimo tanpa kebal terhadap pedang dan pisau, semua orang tidak tahu bagaimana menjatuhkannya. Su Zimo telah membunuh dua pria secara berurutan dalam waktu singkat. Darahnya sepertinya mendidih. Kepanikan dan ketegangan awal telah hilang. Dan kau! Su Zimo berbalik dan mengarahkan pandangannya yang berapi-api pada orang terakhir. Orang itu sesumbar karena melukai paman zeng barusan. Tetapi dia merasakan dingin di punggungnya dan merinding di sekujur tubuhnya sekarang karena Su Zimo menatapnya. Semuanya, mari serang dia sekaligus. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri mortifikasi kopralnya, dia pasti akan memiliki gerbang vital, dan ada batas daya tahannya. Pria itu berteriak. Semua orang di halaman merasa ingin membawanya turun, tetapi mereka masih waspada terhadapnya. Mereka ketakutan dengan aura mengancamnya dan mereka tidak menyerang sekaligus. Ta, ta, ta. Su Zimo mengambil tiga langkah dan sudah tiba di depan pria itu dalam waktu singkat. Dia mengeksekusi Moon menatap bovine tanpa berkata apa-apa. Pria itu sudah menyadari bahwa Su Zimo hanya mengeksekusi beberapa gaya. Meskipun dia takut dengan kekuatan semata-mata dari bajak langit langkah, dia bisa menghindari serangan dengan menjatuhkan ke tanah dengan tangkas. Dia tidak peduli untuk mempertahankan martabatnya, tetapi untuk mengeksekusi lazi donkey roll. Bovins Moon gazing dimaksudkan untuk menyerang pinggang dan perut bagian atas seseorang. Pria itu melakukan serangan balik dengan gerakan itu dan mampu menghindari tinju Su Zimo. Meski begitu, dia masih bisa mencium bau darah yang kuat dan pengap di udara, memadamkan semua keinginannya untuk melawan. Lari, dia tak terkalahkan, petik 2. Lelaki itu berhasil melarikan diri dari tatapan bovine semunnya. Su Zimo menyaksikan lawannya berguling-guling di lantai, merasa agak bingung. Ini adalah satu-satunya teknik gerakan yang dia tahu. Jika Moon menatap bovine tidak mampu membunuh lawan, Su Zimo tidak punya cara lain untuk mengalahkannya. Saat itu, sebuah pikiran muncul di benak Su Zimo dan dia mengambil langkah besar untuk mengejar lawan. Lazi Donkey Roll mungkin langkah yang brilian dan ketika digunakan sesekali, itu cukup efektif. Namun, kecepatannya bergulir di lantai tidak akan secepat kakinya yang berlari. Su Zimo meraung dan menyusul pria itu dalam waktu singkat. Pria itu mendengar raungan Su Zimo dan tahu bahwa dia dalam masalah serius, menatapnya ke atas. Pandangannya terhalang oleh kerikil dan batu terbang. Saat itu, kekuatan besar menabrak dadanya. Bang! Saat berikutnya, pria itu menabrak dinding, dan dia perlahan-lahan terpeleset dari dinding beberapa detik kemudian. Dadanya tertusuk dan dia mati di tempat. Su Zimo mampu bereaksi sesuai dengan keadaan, menggunakan kekuatan kasar Plo Heaven Stride untuk menendang pria itu. Teknik Membunuh Plo Heaven Stride juga merupakan teknik membunuh. Beberapa ahli di halaman yang mengejek Su Zimo terdiam. Ada ketakutan di mata mereka. Semua orang mundur perlahan, karena khawatir mereka akan menjadi target Su Zimo selanjutnya. Dapat dimengerti bahwa semua orang takut padanya. Su Zimo telah menunjukkan kecakapan yang sangat tangguh. Hanya 10 menit sejak dia melakukan langkah pertamanya dan dia telah membunuh dua pakar sempurna posnatal dan satu pakar posnatal tahap akhir. Su Zimo mencibir ketika dia berbalik untuk berjalan ke arah Sen Nan yang menjadi pucat ketakutan. Ah apa yang kamu inginkan? Suara Sen Nan bergetar. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi kakinya terlalu lemah. Mereka memberi jalan padanya dan dia hanya bisa duduk lemas di tanah, sementara dia beringsut perlahan dari Su Zimo. Ide siapa itu hari ini? Su Zimo mengjulang Sen Nan, menatapnya, saat dia mengajukan pertanyaannya, mengucapkan setiap kata perlahan. Eh tidak, ini bukan aku. Siapa ini? Su Zimo meraum marah. Sen Nan gemetar, terengah-engah. Ada kedipan kebencian di matanya saat dia berkata dengan gigi terkatuk, jika kamu berani melukaiku, keluarga Su akan dimusnahkan. Emmm. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap. Dia menyipitkan matanya, apakah kamu mengancam saya? Su Zimo nyaris tidak menekan niat pembunuhannya, tetapi dia bisa merasakan dorongan kuat untuk membunuh lagi. Saat itu, suara menakutkan dan sedih bisa terdengar dari aulah bagian dalam kediaman keluarga Sen. Kamu seorang junior, kamu pasti pacaran dengan kematian. Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Bab 7, Ahli Koneksi. Suara itu masih beresonansi dan sosok yang secepat hantu menyapu dan muncul tepat di depannya. Su Zimo memperhatikan dengan ama. Dia adalah pria parubaya. Pipinya kurus tapi dia memiliki mata yang tajam seperti Raja Wali. Dia hanya mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan dia menempuh jarak dalam waktu singkat, berdiri tepat di depannya. Su Zimo kaget. Pria parubaya itu jauh lebih kuat daripada kerumunan di halaman dalam hal teknik dan aura gerakannya. Ahli Koneksi. Berdengung. Pria parubaya menyembunyikan tangannya di belakang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan itu disertai dengan suara pedang yang jelas. Long sweat yang dingin menusuk wajah Su Zimo. Ujung pedang itu bergetar seperti ular berbisa yang fleksibel, mengeluarkan suara mencambuk lidah. Itu mengganggu. Pedang itu belum sampai padanya, tetapi embusan udara dingin berhembus ke wajahnya. Su Zimo merasakan sedikit sakit di wajahnya. Su Zimo menyadari bahwa mengingat kekuatan dan ketangguhan kulitnya sekarang, dia tidak akan pernah bisa menghentikan pedang ini. Kekuatan pakar Konate sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Bagaimanapun, Su Zimo nyaris tidak memiliki pengalaman berkelahi. Dia kehilangan fokus barusan dan melewatkan kesempatan untuk melakukan serangan pertama. Bahkan jika Su Zimo mengeksekusi bovin smoon menatap untuk menahan kekuatan dari pedang, kepalanya sudah akan ditusuk oleh pedangnya. Mundur. Su Zimo tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengeksekusi plow heaven stride dan mundur dengan cepat. Huh. Pria parubaya itu mencibir keras, meningkatkan kecepatannya dan pedangnya mengikuti Su Zimo tepat di belakangnya. Tidak mungkin Su Zimo bisa melarikan diri dari pedangnya yang maju. Ujung pedang berada dalam jarak wajah Su Zimo. Situasinya sangat berbahaya bagi Su Zimo. Su Zimo hanya bisa melihat kilatan pedang di depannya. Matanya sakit dan dia tidak bisa menahan tangis. Saat itu, ada pandangan kedengkian di mata pria parubaya itu. Oh tidak, ada tembok tepat di belakangku. Hati Su Zimo tenggelam. Halaman kediaman keluarga Sen mungkin luas, tapi ada batasnya juga. Kedua belah pihak maju dan mundur dengan kecepatan superior dan dalam sekejap mata, Su Zimo terpaksa mundur ke dinding. Tidak ada cara untuk mundur. Bahkan jika Su Zimo menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan dinding, akan ada saat penundaan. Pria parubaya itu mampu menebas Su Zimo dengan pedangnya pada saat itu juga. Berhenti. Tiba-tiba sesosok menerobos masuk dari pintu, membawa pedang baja di tangannya. Sosok itu berteriak dan menyerang dengan agresif ke arah pria parubaya itu. Ini paman Liu. Meskipun Su Zimo tidak mampu mengalihkan perhatian sedikitpun untuk memeriksa orang yang datang, dia bisa tahu dari suaranya identitas orang itu. Pria parubaya itu melirik dan mencibir. Liu Yu hanya seorang post natal disempurnakan. Bahkan jika dia adalah ahli Konate, dia tidak akan bisa menyelamatkan Su Zimo. Hanya ada jarak sepelemparan batu antara pedang panjang dan Su Zimo. Sudah terlambat, dia pasti akan mati. Pria parubaya itu menggeram ringan. Ekspresinya berubah dingin saat dia maju ke depan dengan pedangnya. Pada saat hidup dan mati ini, Su Zimo tiba-tiba menjadi tenang, tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya. Dia tiba-tiba tenang dan indranya menjadi lebih tajam dari biasanya. Su Zimo tahu betul bahwa dialah satu-satunya yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dihadapkan dengan pedang yang maju, Su Zimo malah menutup matanya dan pemandangan ternak yang merumput di ladang budidaya melintas di benaknya. Su Zimo mengangkat telapak tangannya secara otomatis dan meletakkannya di tubuh pedang yang bergerak maju. Bungkus, tekan, tarik. Saber bovine lidah, gaya paling kuat di antara tri bovine style. Pa! Suara garing yang sekencang petir bergema di halaman kediaman keluarga Sen. Saat berikutnya, semua orang membeku di tempat. Ada kebingungan, keraguan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Pedang panjang di tangan pria parubaya itu hancur berkeping-keping, dia tidak memiliki apa-apa selain gagang pedang. Fragmen-fragmen tersebar ke tanah. Ada kecemerlangan aneh tentang mereka. Pria parubaya itu membuka mulutnya, pupilnya menyempit tiba-tiba, ketika dia menatap Su Zimo yang tidak jauh darinya. Dia tidak maju, sebaliknya dia mundur beberapa langkah dan tampak waspada. Su Zimo membuka matanya, sedikit terengah-engah. Dia tampak agak bingung. Apakah dia selamat? Beberapa saat yang lalu, Su Zimo akhirnya menyadari seperti apa rasanya kematian. Sampai sekarang, Su Zimo masih merasa bahwa semuanya itu tidak nyata. Angin sepoi-sepoi di udara. Unggung Su Zimo basah kuyuk. Dia begitu ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Cepat, ayo pergi. Saat itu, Su Zimo bisa mendengar suara Liu Yu di telinganya. Liu Yu menarik lengannya dan dia secara otomatis mengikuti Liu Yu untuk lari dari kediaman keluarga Shen. Terlepas dari semua orang yang hadir di kediaman keluarga Shen, Su Zimo sendiri tidak dapat memulihkan diri. Dia dalam kebingungan ketika dia menundukkan kepalanya dan berlari dengan Paman Liu. Sepanjang jalan, Liu Yu terus menatap Su Zimo. Sebelum ini, tidak lama setelah Su Zimo meninggalkan kediaman keluarga Su, Paman Zeng memberitahunya bahwa Tuan Muda Kedua tampak aneh. Dia khawatir dia akan pergi ke kediaman keluarga Shen untuk meminta penjelasan, dan dia memerintahkan Liu Yu untuk melindunginya. Pada saat dia mencapai kediaman keluarga Shen, dia sudah melihat pria paru baya itu menyerang Su Zimo. Liu Yu memiliki penglihatan yang baik, dia bisa tahu bahwa pria itu adalah ahli Konate. Dia tidak mengerti mengapa Su Zimo, seorang sarjana yang lemah memprovokasi ahli Konate. Situasinya kritis dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Yang bisa dia lakukan adalah membuat langkah pertama untuk menyelamatkan Su Zimo. Namun, pemandangan yang dilihat Liu Yu setelahnya sangat mengejutkannya. Mata Liu Yu terus melekat di telapak tangan Su Zimo. Dia memiliki banyak keraguan dan dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Tuan Muda Kedua mengenakan sarung tangan seperti baju besi? Tapi meski begitu, berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk menghancurkan pedang panjang pakar Konate berkeping-keping. Hal yang paling membingungkan adalah dia tidak bisa mengatakan bahwa Su Zimo telah berlatih seni bela diri. Bahkan, dia tampak lebih kurus dari sebelumnya. Aneh. Liu Yu punya ide dan memutuskan untuk menguji Su Zimo. Dia melepaskan cengkramannya pada Su Zimo, dan meningkatkan kecepatannya. Su Zimo menundukkan kepalanya, tampak linglung. Dia tampaknya tenggelam dalam pikirannya, tetapi dia mengikuti tepat di belakang Liu Yu secara otomatis. Liu Yu dan Su Zimo segera tiba di kediaman keluarga Su. Ada butiran keringat di dahil Liu Yu dan dia terengah-engah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kejutan di matanya. Dia mempercepat tiga kali berturut-turut di jalan kembali. Sampai akhir dia sudah mencapai batasnya, tetapi Su Zimo masih mengikuti di belakang. Yang paling menakutkan adalah Su Zimo bernafas seperti biasanya, dan dia tidak tampak lelah atau letih. Jelas bahwa dia masih memiliki banyak energi. Su Zimo akhirnya pulih setelah mencapai kediaman keluarga Su. Sebenarnya, Su Zimo sama terkejutnya dengan semua orang. Meskipun Su Zimo bisa tahu sedikit banyak bahwa klasik mistik 12 Raja Iblis di Wilderness luar biasa, dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu setelah berkultivasi hanya selama tiga bulan. Su Zimo menatap telapak tangannya. Tidak ada yang terluka. Keberhasilan. Su Zimo telah menguasai Sabre Bovina Lidah selama saat hidup dan mati sekarang. Su Zimo sangat gembira dan berpikir untuk berbagi berita dengan Dai Yue nanti dan untuk pamer padanya. Tapi kemudian, Su Zimo sepertinya merasakan sesuatu dan dia mendonga untuk melihat bahwa Liu Yu menatapnya dengan ekspresi aneh. Ada apa? Paman Liu. Su Zimo bertanya. Liu Yu berkata dengan suara rendah, Tidak ada, masuklah. Kamu harus beristirahat di kamarmu, aku akan mencarimu nanti. Su Zimo mengangguk. Liu Yu mengirim Su Zimo pergi dan langsung pergi ke kamar Paman Zeng, menceritakan semua yang dia lihat di kediaman keluarga Sen kepadanya. Semua orang di ruangan itu terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Yu yang memberitahu mereka, tidak ada yang akan percaya. Mungkinkah Tuan Muda Kedua adalah Ahli Konate? Yu Chi Huo bertanya. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang berlatih seni bela diri akan memiliki perubahan signifikan dalam fisik mereka. Misalnya, kuil akan menonjol dan buku-buku jari akan lebih besar. Akan ada kapalan di tangan dan seseorang akan memiliki tubuh yang kuat. Tapi saya tidak melihat perubahan ini pada Tuan Muda Kedua. Dia tidak memiliki kapalan dan jari-jarinya panjang. Sepertinya dia tidak pernah menggunakan senjata sebelumnya. Petik 2. Paman Zeng juga berkata, Tuan Muda Kedua telah menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar, dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Tidak mungkin kita tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, seseorang perlu berlatih selama 10 tahun sebelum seseorang dapat maju ke Konate. Dan kami mengacu pada mereka yang berbakat dan berkultivasi dan mempraktikkan metode penanaman mental dan kekuatan internal. Tuan Muda Kedua masih sangat muda. Liu Yu memikirkannya dan berkata, dalam perjalanan kembali, saya dengan sengaja memuji Tuan Muda Kedua dan saya dapat yakin bahwa teknik gerakannya lebih cepat dan di atas saya. Ah! Semua orang terkejut. Sebagai pemimpin penjaga keluarga Su, meskipun Liu Yu tidak berpengalaman dalam teknik gerakan, ia peringkat 10 besar dalam hal kecepatannya. Paman Zeng mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tuan Muda Kedua menumbuhkan kinggong yang luar biasa? Ada kinggong superior dalam masyarakat pugilistik yang mirip dengan, mengejar kodok dalam delapan langkah. Setelah berkultivasi, seseorang menjadi seringan menelan dan memang bisa meningkatkan kecepatan teknik gerakan seseorang. Tidak sepertinya, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Kedua hanya mengikuti saya tanpa menggunakan seni bela diri. Dia tidak menggunakan gerakan yang cerdas. Petik 2. Semua orang bingung. Liu Yu berkata dengan suara rendah, Jika aku benar, pria parubaya itu adalah Tang Mingjun, ia dikenal sebagai pedang berasai jiwa. Dia adalah ahli konate tahap awal. Petik 2. Ini tidak masuk akal. Mengapa pakar konate akan menyerang Tuan Muda Kedua? Bukankah itu akan memalukan baginya? Paman Zeng sedikit mengernyit. Yang dimaksud Paman Zeng adalah jika orang itu ingin membunuh Tuan Muda Kedua, dia bisa mengirim siapa saja yang telah berlatih seni bela diri. Tidak perlu bagi pakar konate untuk melakukannya. Sebenarnya, Liu Yu datang terlambat, dia tidak melihat Suzimo telah membunuh tiga orang secara berurutan. Pada saat dia tiba, Suzimo berada dalam situasi berbahaya. Liu Yu belum mengambil di sekitarnya dan dia membawa Suzimo melarikan diri dari kediaman keluarga Sen. Tidak ada yang hadir akan tahu bahwa itu bukan bahwa Tang Mingjun, pedang berasal jiwa, ingin menyerang Suzimo. Pada kenyataannya, ia terpaksa melakukannya. Oh tidak. Saat itu, salah satu penjaga keluarga Su mendorong pintu terbuka, tampak khawatir dan panik. Ada banyak orang di luar. Mereka terlihat agresif, mengatakan bahwa mereka ingin Tuan Muda Kedua membayar kehidupan seumur hidup. Petik 2. Jangan panik, siapa orang-orang ini? Liu Yu bertanya dengan suara berat. Mereka berasal dari keluarga Zhao dan keluarga Li. Shen Nan dari keluarga Sen juga membawa banyak orang bersamanya. Penjaga keluarga Su menelan dengan susah payah sebelum dia menjawab, bernapas berat. Kehidupan untuk kehidupan. Paman Zheng berbicara dengan lembut, jauh di dalam pikirannya. Jika menurut apa yang dikatakan Liu Yu, Suzimo tidak membunuh siapapun di keluarga Sen, mengapa mereka menuntutnya untuk membayar seumur hidup? Sial? Ini provokasi yang jelas. Bagaimana Tuan Muda Kedua bisa membunuh seseorang? Saya akan pergi keluar untuk menemui mereka. Yu Chi Huo kesal. Dia berdiri dan berlari keluar. Tunggu. Paman Zheng batuk sebelum dia berkata dengan lembut, Tolong aku. Tuan Zheng, Anda tidak harus bergerak agar tidak memperparah cedera Anda. Liu Yu bergegas menghentikannya. Paman Zheng menggelengkan kepalanya. Sikapnya tegas. Dia yang datang pastilah bermaksud jahat. Sekarang Tuan Muda tidak ada di sekitar, saya harus melihat apapun yang terjadi. Petik 2. Beberapa dari mereka dari keluarga Su pergi untuk melihat dan hati mereka tenggelam. Ada ratusan orang di luar kediaman. Mereka semua tampak mengancam dan sebagian besar dari mereka adalah para petinju pesiar posnatal. Tiga dari mereka adalah ahli Konate tahap awal. Tang Mingjun adalah salah satunya. Mengingat tenaga dan kemampuan keluarga Su sekarang, jika mereka tidak menangani ini dengan benar, semuanya mungkin akan mati. Bab 8, Su Hong. Pria kekar yang mengenakan pakaian seni bela diri yang berdiri di belakang Tuan Muda Zhao mungkin adalah Konate tingkat menengah. Semua orang, cobalah untuk mengambil hal-hal berbaring dan jangan mengambil ofensif. Kita harus menunggu sampai Tuan Muda kembali. Paman Zeng berbisik. Semua orang di keluarga Su terkejut. Midstage Konate. Liu Yu berbisik. Pria itu tampak tidak dikenal, dia mungkin bukan milik kota Pingyang. Berjaga-jaga. Di mana Su Zimo? Suruh dia keluar. Sen Nan menutupi wajahnya yang bengkak dan berteriak dengan marah. Liu Yu melangkah maju, dan berkata dengan suara berat dengan kepalan tangan. Ada apa dengan orang banyak? Mengapa Anda ingin mencari Tuan Muda kedua? Petik 2. Seorang pria muda berjubah berokat yang merupakan salah satu pria terkemuka memegang kipas lipat di tangannya dan tersenyum. Kehidupan untuk kehidupan, itu benar dan tidak dapat diubah. Tuan Muda kedua Su harus membayar untuk membunuh orang. Petik 2. Orang itu adalah Zhao Yu, Tuan Muda Zhao. Dia adalah seorang posnatal disempurnakan, dia terkenal di kota Pingyang. Orang di sebelahnya adalah Li Yuan Mao, Tuan Muda Li. Persetan denganmu. Yu Chi Huo menunjuk ke Zhao Yu, mengoceh dengan keras. Jika kamu bersikeras untuk membayar kehidupan seumur hidup, kamu harus melakukannya terlebih dahulu. Kamu telah mengambil nyawa Saudara Guan. Petik 2. Paman Zheng menderita batuk parah, terengah-engah. Bukti apa yang kamu miliki bahwa Tuan Muda kedua telah mengambil tiga nyawa? Haha. Shen Nan menyeringai mengerikan. Orang tua, semua orang di keluarga Shen menyaksikan bagaimana Su Si Mo membunuh mereka. Dengan itu, orang-orang dari keluarga Shen beringsut ke depan membawa mayat Mo Som dan yang lainnya. Meskipun mereka sudah mati, mereka tidak menutup mata. Ada teror dan ketakutan di mata mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat terkejut beberapa saat sebelum kematian mereka. Liu Yu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat mayat-mayat itu. Itu terlalu kejam. Dada dua dari mereka tampaknya telah ditusuk oleh senjata yang setebal lengan, sementara dada orang lain runtuh dan tulangnya hancur. Paman Zheng mengalihkan pandangannya ke atas mereka, tetap tenang saat dia menggelengkan kepalanya. Dia yang memiliki pikiran untuk mengalahkan anjingnya akan dengan mudah menemukan tongkatnya. Semua orang di kota Ping yang tahu bahwa Tuan Muda kedua adalah seorang sarjana, bagaimana mungkin dia bisa membunuh ketiga ahli post natal ini. Petik 2. Cukup omong kosongmu. Zao Yu menyebarkan kipas kertasnya, berkata dengan dingin, jika keluarga Su tidak menyerahkan Su Zimo, kalian semua harus mati hari ini. Aku yang membunuh mereka. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar kerumunan, dan semua orang berbalik ke arah suara itu. Seorang sarjana berjubah hijau berjalan dengan langkah besar, kepalanya tinggi dan dada terbuka. Itu Su Zimo. Su Zimo berdiri di depan semua orang dari keluarga Su, tidak menunjukkan rasa takut pada ratusan orang di depannya, berteriak keras. Aku membunuh mereka, aku akan bertanggung jawab untuk itu. Tuan Muda Kedua, jangan impulsif. Yu Chi Huo menghentikannya. Liu Yu berbisik. Tuan Muda Kedua, mereka memiliki niat jahat. Mereka mengejar motif lain, itu hanya alasan untuk mencarimu. Jangan tertipu. He he. Liu Wan Mao memiliki senyum aneh. Sejak Tuan Muda Kedua Su mengakui hal itu, segala sesuatunya sederhana. Dapatkan dia. Lindungi Tuan Muda Kedua. Nada Paman Zeng tegas dan mantap. Tanpa biaya. Dentang. Semua orang menghunuskan senjata mereka. Liu Yu dan yang lainnya mengepung Su Zimo dan Paman Zeng, melindungi mereka dari kerumunan. Kedua pihak berada di ambang berkelahi. Zhao Yu menyimpan kipas lipatnya dan dengan dingin berkata, tangkap Su Zimo. Bunuh semua yang menghalangi jalan. Petik 2. Su Zimo mengepalkan tangannya, bersiap untuk mengeksekusi Ploheaven Stride. Dia ingin lari ke kerumunan untuk bertarung dengan Konate Experts. Dalam semua keadilan, ia hampir tidak bisa berurusan dengan ahli Konate tahap awal. Selain itu, ada Konate Expert tingkat menengah di antara mereka. Tetapi saat ini, tidak ada pilihan lain. Mendadak. Suara berderap bisa terdengar dari jauh. Dalam waktu singkat, itu sudah mendekati mereka. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh adikku. Teriak Su Hong. Kerumunan bubar, ketika seorang pria lajang mengendarai kuda dan berlari ke arah mereka, penuh niat membunuh. Dia mengencangkan kendali setelah mencapai kediaman keluarga Su. Pria itu menunggang kuda tinggi dan memegang tombak besi dari mata air yang mengalir. Ada aura yang kuat dan mematikan tentang dia. Pandangannya berapi-api dan orang tidak berani menatap matanya. Ada bekas luka mengerikan di wajah orang itu. Itu membentang dari glabela ke daun telinganya. Meskipun sudah sembuh, kulit merah lembut di dekat luka itu menonjol keluar dari bekas luka. Itu tampak menakutkan dan orang itu bahkan tampak lebih ganas dengannya. Su Hong, Tuan Muda Su. Semua orang di keluarga Su senang melihatnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka saat melihatnya. Zao Yu, Li Yuan Mao, sudahkah kalian berdua dewasa? Beraninya kau mencari masalah di keluarga Su. Su Hong tidak turun dari kuda. Sebagai gantinya, dia duduk di atas kuda, memandangi mereka berdua, nadanya sedingin es. Haha, jadi Tuan Muda Su. Anda datang pada waktu yang tepat. Aku sudah lama menunggumu. Zao Yu tersenyum, sepertinya dia sudah siap. Pria kekar yang berdiri di belakang Zao Yu mengenakan pakaian seni bela diri. Matanya dingin dan dia membawa pedang tebal di punggungnya. Dia berteriak, Saya mendengar bahwa Tuan Muda adalah ahli Konate tahap awal pada usia 30 tahun. Anda adalah raksasa di antara laki-laki. Dengan senang hati bertemu dengan Anda hari ini. Haruskah kita bertukar pukulan untuk saling belajar? Saya. Aku tidak tertarik pada nama orang mati. Orang itu belum menyelesaikan kalimatnya dan dia diasingkan oleh Su Hong. Pergilah. Su Hong meneriakan lembut dan kudanya maju, mencapai pria kekar yang mengenakan pakaian seni bela diri dalam waktu singkat, menusukkan tombak panjangnya pada saat yang sama. Kamu pasti mencari mati. Pria kekar itu tampak tenang saat dia mengeluarkan pedangnya yang tebal, melepaskan aura Konatenya. Dia melompat, mengangkat tangannya sambil mengayunkan pedangnya pada Su Hong yang datang ke arahnya. Dia memang Konate tingkat menengah. Liu Yu mengangguk. Su Zimo merasa gugup setelah mendengar kata-katanya. Keluarga Zhao telah siap. Mereka bahkan memperkirakan bahwa Su Hong akan bergegas kembali dan karena itu mereka meminta Konate eksper tingkat menengah untuk menanganinya. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Yang mengejutkannya, baik Liu Yu maupun Paman Zheng dan mereka semua tidak gugup. Apa artinya itu? Dia masih merenungkan ketika Su Hong dan pria kekar bertukar pukulan. Dentang Pedang tebal dari pria gemuk itu mendarat dengan keras di atas tombak besi dari mata air yang mengalir, percikan api beterbangan. Kekuatannya sangat besar sehingga kuda yang ditunggangi Su Hong terpaksa berhenti. Haha. Su Hong tertawa. Dia menjentikan tombak besi dari mata air yang mengalir. Itu mengeluarkan getaran mendengung, diikuti oleh kekuatan yang menakjubkan yang memantulkan pedang tebal itu. Wajah pria gemuk itu berubah. Uff. Darah berceceran di lantai, pria kekar dikirim terbang oleh tombak Su Hong, mendarat di jalan panjang, darahnya menodai tanah. Kau berpura-pura level mu lebih rendah, kakau terlambat, pria kekar belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi darah terus mengalir di mulutnya. Jelas bahwa dia tidak akan bisa melewati besok. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menduga bahwa mereka hanya bertukar pukulan untuk satu putaran dan konate eksper tingkat menengah akan terbunuh oleh satu tusukan tombak Su Hong. Hal yang paling menakutkan adalah apa yang dikatakan pria gemuk itu beberapa saat sebelum dia meninggal. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, semua orang yang hadir bisa menebak apa yang dia maksud. Tahap akhir konate. Selama ini, orang-orang di kota Ping yang telah meremehkan kemampuan Su Hong. Cepat, ayo pergi. Ahli-ahli konate dari keluarga Zhao, keluarga Li dan keluarga Shen bereaksi dengan cepat dengan melindungi tuan mereka dan melarikan diri dari tempat kejadian. Semua pakar berhadapan Degen ketakutan oleh Aura seorang pria lajang. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak memiliki niat untuk tinggal sedetik pun. Su Hong mencibir, tidak bergerak untuk mengejar mereka. Dia turun dari kuda, menganggup pada Suzimo sebelum dia berkata, kembali ke kediaman. Aula Bagian Dalam Kediaman Keluarga Su Su Hong duduk di tengah seperti tuan rumah, saat Liu Yu memberikan laporan tentang apa yang terjadi di kota Ping yang beberapa bulan terakhir. Dia akan mengangguk sesekali ketika dia mendengarkannya. Suzimo duduk di samping, dengan kepala menunduk, diam. Sebelum ini, kakak laki-lakinya tidak pernah mengizinkannya memasuki aula bagian dalam dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu. Setelah Liu Yu selesai dengan laporannya, tatapan Su Hong mendarat pada Suzimo. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda benar-benar membunuh tiga pakar post natal dari keluarga Sen? Iya, Suzimo sedikit ragu sebelum dia mengakuinya. Bang! Awalnya, Su Hong duduk di kursi, tapi kemudian dia tiba-tiba berdiri, meletakkan kakinya di tanah, mengeluarkan suara keras. Dia mencapai Suzimo dalam waktu singkat dan dia menekan ke arahnya. Ini terjadi terlalu cepat, semua orang di aula dalam, apalagi Suzimo bisa bereaksi pada waktunya. Suzimo kaget, dia belum pulih dari keterkejutannya dan secara otomatis dia mengulurkan telapak tangannya, mendarat di tangan Su Hong. Bungkus, pukul, dan dia akan mengeksekusi sabre bovineteng. Tapi saat itu, Suzimo ingat adegan itu ketika dia menghancurkan pedang panjang pakar Konate di kediaman keluarga Sen. Kekuatan sabre bovineteng baru saja dieksekusi dan Suzimo berhenti di tengah trek. Bang! Ada suara nyaring saat telapak tangan dan tinju saling bentrok. Kursi tempat Suzimo duduk pecah menjadi beberapa bagian. Suzimo kehilangan keseimbangan di bawah pengaruh pemogokan. Dia baru saja akan duduk di lantai ketika dia melepaskan kekuatan Ploheaven Stride secara otomatis. Suzimo tenggelam dan sepertinya seluruh tubuhnya terbaring rata di tanah. Namun, kakinya tidak bergerak satu inci pun dan dia terpaku di tanah. Suzimo mengerahkan kekuatan di pinggang dan kakinya pada saat yang sama dan berdiri. Langkahnya benar-benar brilian dan semua orang di aula dalam tidak bisa menahan kagum. Ada kilau di mata Su Hong, dia terus mengangguk sambil tersenyum. Bagus, bagus, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan membunuh mereka. Suzimo tahu bahwa kakaknya sedang mengujinya sekarang. Tepat pada saat telapak tangan dan tinju bertabrakan, dia bisa merasakan bahwa kakaknya telah mengurangi kekuatan yang diberikan. Tentu saja, Suzimo tidak menggunakan semua kekuatannya, dia berhenti di tengah trek juga. Suzimo tahu kekuatan Sabrebo Fineteng. Dia tidak berani menggunakannya pada kakak laki-lakinya. Suzimo, kamu harus kembali beristirahat. Tidak ada ruginya penghargaan ilmiah. Ada banyak wanita baik di dunia. Jangan mengingatnya, Xiaoning akan segera kembali dari kota Changlang. Jika Anda punya waktu, tetap menemaninya. Su Xiaoning adalah adik perempuan Su Zimo. Dia dua tahun lebih muda darinya. Dia dikirim oleh Su Hong untuk belajar di kota Changlang juga. Su Zimo tersenyum ketika dia menyetujuinya, dia kemudian berbalik untuk pergi. Su Hong memperhatikan saat Su Zimo pergi. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, tampaknya memiliki perasaan campur aduk. Tuan muda, Liu Yu bertanya dengan lembut. Su Hong pulis sendiri, berbicara dengan lembut, saya tidak berpikir Zimo sedang memupuk kekuatan internal. Dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menahan dampak dari Tin Juku barusan. Petik 2 Saya telah mendengar dari orang lain bahwa beberapa orang dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa. Tuan muda kedua bisa menjadi orang-orang seperti itu. Liu Yu senang. Su Hong tersenyum. Ini bukan hanya masalah kekuatan. Ketika kita berdebat barusan, aku merasakan sakit di lenganku. Seolah-olah itu telah terdistorsi. Saya kira, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2 Yu Chi Huo berkata, karena Tuan muda kedua sangat cakep, mengapa kita tidak memberitahu dia tentang asal-usul dan niat kita? Tidak. Su Hong menggelengkan kepalanya. Sikapnya tegas. Sebelumnya aku melarang Zemo dari belajar seni bela diri karena aku tidak ingin dia terlibat di dalamnya. Saya tidak berniat untuk hidup tetapi tidak ada yang terjadi pada Zemo dan Xiaoning. Ini final. Saya tidak akan mendengar lagi tentang itu. Paman Zeng menghela nafas. Saya menyaksikan Tuan muda kedua saat dia tumbuh dewasa. Mengingat kecerdasannya, saya khawatir dia telah menemukan sesuatu yang salah. Dia tidak akan tahu selama kita merahasiakannya. Bab 9, Sutra Tempering Tubuh. Keluarga Sudatang ke Kota Ping yang 15 tahun yang lalu. Hanya ada Paman Zeng, Liu Yu dan beberapa orang lainnya bersama mereka. Su Hong berusia 15 tahun, sedangkan Su Zemo baru berusia 2 tahun dan Su Xiaoning baru saja lahir. Orang tua mereka meninggal tahun itu. Menurut keluarga Su, mereka menemukan banyak binatang buas di mana mereka melewati pegunungan Changlang. Banyak dari mereka meninggal, dan orang tua mereka ada di antara mereka yang meninggal. Su Zemo selalu skeptis dengan pernyataan ini selama bertahun-tahun. Su Zemo merasa bahwa kakak laki-lakinya dan anggota keluarga Su lainnya telah menyembunyikan banyak hal, selain kematian orang tua mereka karena dia dan saudara perempuannya. Saat itu ketika kakak laki-lakinya memberinya rumah besar, dikatakan bahwa ia dapat belajar keras tanpa ada yang mengganggunya, tetapi Su Zemo tahu bahwa kakaknya bermaksud untuk mengirimnya pergi. Su Zemo belajar keras untuk mendapatkan penghargaan ilmiah sehingga akan ada hari di mana dia bisa membantu saudaranya. Namun, Su Zemo akhirnya memilah-milah pikirannya setelah mencapai rumah besarnya. Karena kakaknya menolak untuk memberi tahunya, dia tidak akan memaksanya. Satu-satunya harapannya adalah bahwa ia akan menjadi lebih kuat sehingga tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, mereka dapat bertahan hidup. Su Zemo melangkah ke ladang budidaya. Dai Yue bermalas-malasan di atas batu hijau. Dia tidak menatapnya, seolah-olah dia tidak melihat Su Zemo masuk. Aku telah berhasil disabre bovineteng, kata Su Zemo. Dai Yue mengakui dia dengan sikap acuh-ta'acuh. Su Zemo tahu bahwa itu dianggap sebagai pujian untuk mendapatkan pengakuan Dai Yue. Masuklah untuk berkultivasi. Dai Yue menunjuk ke tong kayu yang tidak terlalu jauh. Tong kayu telah di ladang budidaya selama beberapa waktu. Itu selalu kosong. Su Zemo tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Hari ini, laras itu diisi dengan cairan hitam tebal, memancarkan aroma obat yang kuat. Jadi itu untuk kultivasi saya. Su Zemo masuk tanpa pikir panjang. Set. Su Zemo menarik nafas dingin begitu dia melompat ke laras. Wajahnya berubah. Dingin. Terlalu dingin. Su Zemo merasa tangan dan anggota tubuhnya mati rasa dalam waktu singkat. Rambutnya ditutupi lapisan es. Wajahnya berubah abu-abu dan bibirnya ungu. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar tak terkendali. Ah apa ini? Su Zemo berkata dengan suara gemetar. Dai Yue berbicara dengan ringan, kamu bisa keluar jika kamu tidak bisa menerimanya. Su Zemo tidak tahan lagi. Dia bahkan merasa bahwa jika dia terus tinggal di tong, dia akan mati kedinginan. Su Zemo baru saja bangun bersiap-siap untuk melompat ketika dia melihat sekilas cemohan di mata Dai Yue. Dia gusar. Dia mengepalkan giginya dan duduk kembali di tong. Dia hanya mengambil sepuluh nafas dan merasakan hawa dingin ke tulangnya. Di bawah stimulasi cairan obat, Su Zemo mulai kehilangan kesadarannya. Su Zemo ingat apa yang dikatakan Dai Yue kepadanya di masa lalu? Jika Anda ingin mempelajari teknik kultivasi ini, Anda akan mengalami bahaya yang tak terbayangkan. Anda dapat kehilangan hidup Anda kapan saja. Jangan harap aku menyelamatkanmu. Petik 2 Su Zemo tahu bahwa bahkan jika dia mati kedinginan, Dai Yue tidak akan menyelamatkannya. Su Zemo menutup matanya, berusaha mengabaikan kedinginan yang dia rasakan. Dia menggunakan metode pernapasan dan ekspirasi tempering kulit dan mulai bernapas perlahan. Tiba-tiba, ada beberapa sutra misterius dan panjang dalam pikiran Su Zemo dan dia bisa mendengar suara Dai Yue. Sebenarnya hanya ada satu sutra di tempering tubuh. Karena Anda tidak memiliki fondasi, maka saya membaginya menjadi dua bagian, tempering kulit dan tempering daging. Apa yang baru saja Anda lihat adalah sutra untuk tempering daging. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menggabungkan keduanya ketika Anda berkultivasi. Metode bernapas tempering daging berasal dari Rock Bear Demon King. Daging beruang itu tebal dan kokoh. Itu lambat tapi kuat. Ia memiliki kekuatan untuk menegakkan lehernya, memperkuat tungkai atasnya, keluar dari guanya dengan kekuatan penuh, dan untuk melawan harimau dengan anggun. Kombinasikan dua metode pernapasan dan itu akan menjadi sutra tempering tubuh. Dai Yue menjelaskan saat dia mengajari Su Zemo metode pernapasan dan kedalu warsa. Su Zemo mulai mendapatkan intinya secara bertahap dan napasnya menjadi lambat dan panjang. Dengan setiap pernapasan dan kedalu warsa, esensi cairan obat dalam tongkai akan bergegas masuk ke tubuhnya melalui pori-pori di kulitnya, melengkapi kulit dan menyehatkan darah dan daging. Metode budidaya semacam ini jauh lebih langsung dan efektif daripada memakan makanan dan bercocok tanam. Su Zemo merasa bahwa daging dan darahnya sedang dipelihara. Kulitnya telah mengeras dan dia tampaknya menjadi lebih berotot. Jika Su Zemo membuka matanya saat ini, dia akan melihat pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan. Cairan kental hitam telah membentuk pusaran besar di tongkaiu. Su Zemo melayang-layang di tengah pusaran. Monster berbentuk sapi dan monster berbentuk beruang mengjulang di sebelah Su Zemo. Mereka kabur tetapi mata mereka cerah dan memancarkan cahaya menakutkan dingin. Mereka tampak galak dan memancarkan aura yang bisa mengguncang surga dan bumi. Dengan berlalunya waktu, rasa dingin dalam tubuh berangsur-angsur hilang. Esensi yang tak habis-habisnya terus membersihkan otot dan kulitnya. Wilayah Su Zemo telah maju dengan cepat. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Su Zemo membuka matanya dan terkejut mendapati cairan dalam tongkaiu itu menjadi transparan dan sejernih air. Dai Yue melompat turun dari batu hijau, berkata, aku akan memberikan tiga gaya lagi kepadamu. Gaya pertama adalah tanah pecah palem. Sudut telapak tangan bisa berubah sesukamu. Yang perlu Anda ingat adalah teknik untuk mengeksekusi kekuatan dan memahami konsep pecahnya tanah. Petip 2. Dai Yue mengangkat tangannya sedikit saat dia menjelaskan. Su Zemo punya ide dan dia menutup matanya. Su Zemo punya pikiran aneh. Seolah-olah dia tidak menghadap Dai Yue tetapi iblis beruang yang mengerikan. Itu mengangkat kaki beruang raksasa dan menghancurkannya tiba-tiba. Meskipun Su Zemo tahu bahwa itu hanya ilusi, dibawa pengaruh kuat dari bantingan, dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Swoosh. Su Zemo lupa bahwa dia masih di dalam tong. Dia jatuh di tanah, tampak berantakan. Air di tong itu tumpah ke lantai. Gaya kedua adalah Mountain Reliance. Anda harus mengerahkan semua kekuatan Anda dan terus maju, dan lawan akan mati. Dia tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Dai Yue menyenggol kakinya dan menekan ke depan, tubuhnya bergetar. Murid Su Zemo mengerut seketika. Udara di sekitar Dai Yue membeku ketika dia mengeksekusi Reliance Gunung. Tampaknya menjadi padat kemudian menyebar sesudahnya. Udara di sekitar mereka tidak kebal terhadap kecepatan dan dampak gerakan yang mendesak. Gaya ketiga, Body Petrification. Dai Yue terdiam sebelum berkata, ini adalah metode defensif The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness. Ini dapat dianggap sebagai metode penanaman mental. Setelah Anda berhasil, daging dan darah akan berubah menjadi batu besar secara instan. Seseorang menjadi tidak bisa dihancurkan, meminimalkan cedera yang diderita. Petik 2. Su Zemo mulai berlatih gaya beruang trirok sementara Dai Yue menyaksikan dengan dingin di sampingnya, menunjukkan setiap kali dia melakukan kesalahan. Setiap kali Dai Yue menunjukkan kesalahannya, Su Zemo akan kesakitan. Pada akhir hari, Su Zemo tidak membuat kemajuan dengan gaya beruang trirok, tapi dia sudah dipenuhi dengan luka. Dia memar di sekujur tubuhnya dan basah kuyuk dengan keringat, berbaring terkuras semua energi di rumput, terengah-engah. Tentu saja, Su Zemo tahu betul bahwa jika bukan karena lingkungan yang keras, itu akan membuatnya lebih lama untuk berhasil dalam gaya trirok BR. Pada malam hari, Dai Yue menyiapkan laras cairan obat lain untuk budidaya Su Zemo. Bagian yang menakjubkan adalah bahwa, terlepas dari seberapa parah Su Zemo terluka pada siang hari, setelah berkultivasi dalam tongkayu selama satu malam, ia akan tetap hidup dan sehat di siang hari dan ia tidak akan memiliki bekas luka di tubuhnya. Dalam tiga bulan berikutnya, Su Zemo menyembeli ternak dan memakannya, mempraktikan trirok BR style di siang hari dan masuk ke tongkayu di malam hari, melatih pernafasan dan kedaluarsanya di bawah stimulasi cairan obat. Su Zemo mengertakan giginya untuk menahan kultivasi yang tak berkesudahan. Di bawah lingkungan kultivasi yang keras, Su Zemo memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sutra tempering tubuh. Dia mampu mencapai kesuksesan awal di palm and mountain reliance-nya yang pecah. Namun, ia tidak membuat banyak kemajuan dengan body petrification. Kulit Su Zemo, telah berubah dari tekstur kasar ketika ia pertama kali berlatih gaya tribofino menjadi halus dan halus. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali keadaan alami. Kulitnya tampak sama adilnya dengan batu giyok, tetapi kenyataannya itu bahkan lebih keras dari sebelumnya. Su Zemo menjadi lebih berotot dan tubuhnya kokoh dan kokoh. Dia tampak menjadi lebih tinggi. Meskipun usianya baru 17 tahun, tingginya lebih dari 6 kaki, mirip dengan tinggi Dai Yue. Tiga bulan lalu, ketika Su Zemo mencoba tangannya di kediaman keluarga Sen, ia ditebas oleh pedang dalam pertarungan. Meskipun dia tidak mengalami cedera eksternal, dampak dari pedang dan pedang masih menyebabkan kerusakan pada otot-ototnya dan dia kesakitan untuk waktu yang lama. Saat ini, Su Zemo menduga bahwa jika dia ditikam oleh pakar sempurna postnatal, itu tidak akan menyebabkan kerusakan padanya. Setelah mengolah tempering tubuh, dan melalui latihan keras selama setengah tahun, tubuhnya mirip dengan pedang dan pedang. Tentu saja, ini bukan satu-satunya perubahan yang dialami setelah mengolah tempering tubuh. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa. Ada ketajaman dalam pandangannya. Semua ini membawa transformasi di Su Zemo. Pagi ini, Su Zemo berjalan keluar dari ladang budidaya. Dia berubah menjadi jubah hijau, merapikan dan pergi ke kediaman keluarga Su. Su Xiaoning akan kembali hari ini. Terlepas dari apakah itu Su Zemo, Su Hong atau siapapun dalam keluarga Su, semua orang menyayanginya dan tidak tahan baginya untuk menderita keluhan apapun. Su Zemo tiba di kediaman keluarga Su dalam waktu singkat. Tuan muda kedua kembali. Orang-orang di keluarga Su senang dan menyambutnya dengan hangat. Su Zemo tersenyum dan menganggup pada mereka. Setelah sembuh selama tiga bulan, luka-luka Paman Zeng telah sembuh, tetapi dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Kakak tidak ada lagi. Su Zemo bertanya dengan santai. Paman Zeng tersenyum. Dia terjebak dengan bisnis baru-baru ini. Dia harus mengurus bisnis dan tidak akan dapat kembali hari ini. Su Zemo dan Paman Zeng mengobrol di aula sambil menunggu Su Xiaoning kembali. Dua jam telah berlalu. Empat jam. Siang telah berlalu. Kota Changlang tidak terlalu jauh dari kota Pingyang. Butuh paling banyak dua jam untuk mencapai dengan berjalan kaki. Tapi sekarang, Su Xiaoning belum kembali. Su Zemo berbalik serius, ada kilau dingin di matanya. Paman Zeng mengerutkan kening, berpikir sebelum berteriak. Liu Yu. Sini. Paman Zeng berkata dengan suara yang dalam, bawa beberapa orang ke kota Changlang dan periksa apakah Nona Su sudah berangkat atau belum. Laporkan kepada saya jika ada berita. Tidak dibutuhkan. Su Zemo melambaikan tangannya. Dia tahu saudara perempuannya yang terbaik. Su Xiaoning sangat patuh sejak usia muda. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang akan membuat keluarganya khawatir. Karena Su Xiaoning belum mencapai kota Pingyang, hanya ada satu penjelasan. Dia mengalami kecelakaan. Su Zemo berdiri perlahan, ekspresinya dingin. Paman Zeng dan Liu Yu bisa merasakan tekanan mencekik pada gerakannya yang tunggal. Kedua orang ini telah melalui berbagai perkelahian dan pertempuran dan memiliki banyak pengalaman di mana mereka memiliki kuas dekat dengan kematian. Mereka tidak takut bahkan ketika mereka menghadapi makhluk abadi atau ribuan tentara. Tapi saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika menghadapi Su Zemo. Tuan muda kedua memang telah berubah. Paman Zeng dan Liu Yu saling menatap, memiliki pemikiran yang sama. Laporkan, Shen Nan dari keluarga Shen ada di luar pintu, mencari masuk. Salah satu penjaga keluarga Su berteriak. Paman Zeng menarik nafas dalam-dalam. Biarkan dia masuk. Hei hei, bagaimana kabar kalian semua? Tak lama setelah itu, Shen Nan yang berpakaian putih berjalan dengan tersenyum. Su Zemo tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya sedikit menyipit saat dia menatap Shen Nan. Jantung Shen Nan berdeguk kencang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Shen Nan ingin menjadi sasaran harimau ganas dan serigala yang kelaparan. Dia mungkin tercabik-cabik dalam sekejap mata. Saya hanya di sini untuk mengirim pesan. Keluarga Zhao dan keluarga Li ingin mengundang dua tuan muda keluarga Su ke perjamuan. Shen Nan bergegas berkata, merasa agak bersalah. Su Zemo datang ke sisi Shen Nan, berkata dengan tenang, Saudaraku tidak ada di dalam, aku akan pergi denganmu. Tuan muda kedua, pasti ada sesuatu yang lucu tentang perjamuan itu. Anda tidak harus pergi. Liu Yu bergegas maju dan berbisik ke telinga Su Zemo. Su Zemo menatapnya. Liu Yu menundukkan kepalanya, dan berkata dengan gigi terkatup, Tuan muda kedua, aku akan pergi denganmu. Su Xiaoning hilang dan keluarga Zhao tiba-tiba mengundang Su Hong dan Su Zemo ke pesta. Jelas bahwa itu adalah penyergapan. Dia mungkin tidak membuatnya hidup kembali. Tapi dia tidak akan pernah berdiri sementara Tuan muda kedua pergi sendirian untuk melawan musuh. Liu Yu, Tuan muda Zhao mengatakan bahwa dia hanya mengundang dua Tuan muda dari keluarga Su. Tidak ada yang pergi bersamanya. Kalau tidak, Shen Nan tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi jelas bahwa dia mengancam mereka. Pimpin jalan, kata Su Zemo dengan dingin. Shen Nan menatap Paman Zheng dan Liu Yu dengan pandangan provokatif, sebelum dia mencibir dan menyimpang dari kediaman keluarga Su. Tuan Zheng, apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya membawa orang untuk menyerang? Tidak ada yang harus terjadi pada Tuan muda kedua. Liu Yu gelisah. Tidak. Paman Zheng menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening. Pihak lain jelas siap. Saat ini, kediaman keluarga Zhao penuh dengan bahaya. Mengingat kekuatan kami saat ini, kami tidak akan dapat bersaing dengan mereka. Paman Zheng terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, dapatkan kavaleri lapis baja hitam terdekat untuk datang sesegera mungkin. Tapi, apakah mereka bisa tiba tepat waktu? Liu Yu bertanya. Saya tidak punya ide. Paman Zheng menghela nafas. Saat ini, kita hanya bisa berharap Tuan muda kedua dan Nona Su dapat bertahan selama mungkin. Ini satu-satunya solusi. Bab 10, hadiri debanku etalon. Suzimo baru saja memasuki halaman keluarga Zhao, dan pintu perlahan menutup di belakangnya. Kedua sisi halaman itu penuh dengan orang. Mereka adalah ahli post natal. Senjata mereka sudah siap, berkilauan karena kedinginan. Mereka tampak terkejut ketika melihat bahwa Suzimo yang tiba di halaman. Banyak dari mereka diejek dan mencibir, menggelengkan kepala ke arahnya. Ola di kediaman keluarga Zhao terletak di ujung halaman. Ada meja persegi delapan tempat duduk di ujungnya. Banyak orang sudah duduk, termasuk Zhao Yu dan Li Yuan Mao. Sen Nan tiba dengan Suzimo dan pergi untuk duduk di meja. Suzimo berjalan perlahan ke Aula, matanya menyapu semua orang, tampak tenang dan tenang. Ada total 17 orang di Aula. Kecuali Zhao Yu, Li Yuan Mao dan Sen Nan, semua orang adalah ahli Konate. Di antara mereka adalah Tang Mingjun, pedang berasai jiwa, yang pernah berdebat dengannya di kediaman keluarga Sen. Dari 14 ahli Konate, 7 dari mereka memiliki aura yang lebih kuat daripada Tang Mingjun. 3 dari mereka memiliki aura terkuat. Tidak mengherankan, 4 dari 7 orang adalah Konate Experts tingkat menengah, sementara 3 lainnya adalah Konate Experts tahap akhir. Suzimo sudah memahami situasi sekarang. Keluarga Zhao jelas mengambil langkah drastis untuk menghadapi suatu situasi. Mereka ingin menyingkirkan dia dan saudaranya hari ini. Sayangnya, Su Hong tidak ada. Kami ingin menangkap ikan besar, tetapi kami tidak berharap untuk menangkap udang kecil sebagai gantinya. Jika kita tahu, tidak perlu mengumpulkan orang banyak di sini. Zhao Yu mencibir, menatap Suzimo dengan jijik. Di mana saudara perempuanku, Suzimo terdengar tenang dan tenang. Zhao Yu bertepuk tangan. Dua wanita berjalan berdampingan dari belakang Aula. Tepatnya, salah satunya disandera. Su Xiaoning mengenakan gaun hijau, tampak cerdas. Dia berusia 15 tahun, dan dia sudah cantik dan memiliki kulit yang sempurna. Namun, pada saat ini, Su Xiaoning memiliki air mata di matanya dan dia berusaha menahan air matanya. Dia mengerutkan bibirnya saat dia menatap Suzimo, menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Hati Suzimo sakit saat melihatnya. Bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat saudara perempuannya dalam kesulitan seperti itu. Dia pasti menderita banyak keluhan. Li Yuan Mao tersenyum. Orang di sebelahnya adalah adik perempuan saya, Li Xiang Tong. Sepertinya dia rukun dengan nona Su. Petik 2. Wanita di sebelah Su Xiaoning tersenyum, menarik Su Xiaoning untuk duduk. Dia melambaikan belati tajam di tangannya sambil berbicara dengan lembut. Kakak, jangan menangis. Saya akan melakukan manikur untuk Anda. Sementara Li Xiang Tong sedang berbicara, dia menarik jari-jari Su Xiaoning yang gemetar dan meluncurkan belati dengan lembut di ujung jari. Yah. Li Xiang Tong tersentak pelan saat tetesan darah mengalir dari ujung jari Su Xiaoning. Itu sangat merah. Kakak, kamu jangan gemetaran. Untungnya saya berhati-hati, kalau tidak jari-jari Anda akan terpotong. Li Xiang Tong memiliki senyum jahat di wajahnya. Su Zimo tidak bergerak satu inci pun. Li Xiang Tong bukan wanita lemah. Dia adalah pakar Pasca Natal. Su Zimo dan Li Xiang Tong dipisahkan oleh meja persegi delapan tempat duduk. Mereka adalah empat ahli tahap tengah konate, tiga ahli tahap akhir konate duduk di meja. Ada juga tujuh ahli konate tahap awal yang berdiri di kedua sisi Su Zimo. Su Zimo tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Yah, well, well. Saat itu, seorang penatua berusia lima puluhan, duduk di meja persegi delapan kursi bertepuk tangan perlahan, ketika dia menganggup dan berkata, menghadapi bencana, dia masih bisa tetap tenang dan tidak terganggu. Dia adalah bakat, Yu Er, ini bukan udang kecil. Mengingat temperamennya, ia layak untuk perjamuan ini. Zhao Yu mengerutkan bibirnya. Saya Zhao Chengping, penguasa keluarga Zhao. Penatua berusia lima puluhan menunjuk ke kiri dan berkata, ini adalah tuan keluarga Li Li Xing, seperti untuk ini. Zhao Chengping melihat ke kanan, berkata dengan suara yang dalam, ini Zheng Yao, pendekar Zheng dari kota Changlang. Orang-orang memanggilnya, Thunderbolt Saber. Orang yang meninggal di bawah tombak Su Hong tiga bulan lalu adalah saudara bela diri junior pendekar Zheng. Petik 2. Ketiga adalah ahli konatet tahap akhir. Suzimo tetap tenang ketika dia berbicara perlahan, keluarga seharusnya tidak terlibat dalam urusan pugilistik. Akankah beberapa dari Anda membiarkannya pergi dan saya akan tinggal di belakang untuk menemani Anda? He he, kamu tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat pesolistis. Kamu hanyalah orang biasa yang inferior. Li Yuan mau tersenyum dan menggalinya. Zhao Yu berbicara dengan nada yang aneh, tidak apa-apa jika itu adikmu, Su Hong, tetapi kamu tidak memenuhi syarat. Saudaraku, lari. Su Xiaoning baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan mulutnya ditutupi oleh Li Xiang Tong. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa suara, air matanya bergulir tak terkendali di pipinya. Zhao Chengping menghela nafas. Aku seorang penatua, dan aku tidak ingin menurunkan diriku ke levelmu dan berurusan dengan junior seperti kamu. Namun, keluarga Su terlalu sombong. Su Zimo berbicara dengan ejekan, seseorang harus bertarung secara terbuka untuk setiap perselisihan antara klan keluarga. Keluarga Su tidak akan menghindarinya. Tidakkah kamu khawatir bahwa kamu akan menjadi bahan tertawaan dengan melakukan hal-hal berbahaya ini? Petik 2. Haha. Li Xing, penguasa keluarga Li tertawa dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, Anda masih sangat tidak berpengalaman. Anda belum menemukan peristiwa yang menyeramkan di masyarakat pugilistik. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan itu. Apakah Li Xiang Tong putrimu? Su Zimo mengangkat alisnya sedikit, mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak penting. Jadi bagaimana kalau dia, Li Xing mendengus. Kalau begitu besiaplah untuk mati. Seruan nyaring yang terdengar seperti guntur bergema di aula. Sementara itu, Su Zimo melangkah maju, melepaskan dampak membajak surga. Meja persegi delapan tempat duduk terbalik dalam waktu singkat, hancur berkeping-keping. Itu terlalu cepat. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, Su Zimo akan membuat langkah pertama bahkan ketika ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang kecuali Zhao Yu dan dua lainnya adalah Konate Experts. Mereka bereaksi dengan cepat dan meraih senjata mereka, maju ke arah Su Zimo, berteriak dengan marah, sungguh junior yang berani. Sekaligus, ada kilatan dan kilatan baja dingin di mana-mana di aula. Itu dingin dan menakutkan, tidak ada yang bisa melewatinya. Zheng Yao, Thunderbolt Sabre, memiliki pegangan backhand pada pedangnya. Ada kilatan cahaya yang menyilaukan dan dia mengarahkan serangannya ke daerah di bawah tulang rusuk Su Zimo. Su Zimo tidak menyadari pedang dan pedang di sekitarnya. Dia memperbaiki pandangannya pada Lee Sing saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, melepaskan aura ganas dan tangguh. Palem yang memecah tanah. Wajah Lee Sing berubah pada aura Su Zimo yang penuh kekerasan dan mendominasi. Pikiran pertamanya adalah berbalik dan lari. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam masyarakat pugilistik memberitahu dia bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. Lee Sing membelalakan matanya karena marah, berteriak keras. Dia tidak tepat waktu untuk menggambar senjatanya, dia hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir serangan. Di sisi lain, Zhao Chengping memegang pedang dengan satu tangan, cahaya jahat bersinar di matanya. Pedang itu sedikit bergetar saat mengoleskan mata ke arah Su Zimo. Zhao Chengping telah lama mendengar bahwa Su Zimo berlatih seni bela diri penyiksaan fisik. Tapi tidak peduli apa jenis seni bela diri mortifikasi fisik yang dipraktikkan seseorang, mata seseorang masih rentan. Jepret. Ada suara retakan tulang yang keras. Lee Sing menjerit kesakitan. Su Zimo menepuk telapak tangannya ke lengan Lee Sing, mematahkan tulangnya. Tulang yang patah menonjol keluar dari daging, terbuka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seorang ahli konate tahap akhir tidak dapat bertahan satu pukulan pun dari Su Zimo. Semua orang terkejut. Setelah mengeksekusi ground rupturing palem, Su Zimo menyerbu ke depan, menangkap Lee Sing di tenggorokan. Pada saat yang sama, Su Zimo mengambil langkah besar ke kiri, dia menghadap Zhao Chengping ke samping, menempelkan pipinya ke belas kasihan pedangnya yang panjang, sementara tangan kirinya tampak selembut lidah sapi, melingkari tangannya. Zhao Chengping menikam pedangnya di pipi Su Zimo. Namun, itu tidak menembus kulitnya, melainkan menekuk pada kekuatan yang kuat. Set, seni bela diri mortifikasi kopralnya begitu kuat. Zhao Chengping terkejut, dia tahu bahwa semuanya tidak berjalan baik, dan dia bergerak mundur. Saat itu, telapak tangan Su Zimo bersandar pada lengan Zhao Chengping yang belum menarik diri. Bungkus, tekan, tarik. Uff. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali potongan-potongan daging terbang dan darah muncrat. Tendon dan tulang Zhao Chengping telah hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Su Zimo. Lengan itu tiba-tiba ditarik keluar dari bahu. Zhao Chengping jatuh ke tanah, menatap kaget pada darah yang keluar dari lengan yang patah, melolong kesakitan. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, semua pedang dan pedang yang berayun pada Su Zimo bangkit kembali. Meskipun pakaian Su Zimo telah dipotong-potong, tidak ada darah di tubuhnya. Tidak bisa ditembus. Semua ahli Konate tidak bisa melewati pertahanan Su Zimo bahkan dengan senjata mereka. Uff. Saat itu, terdengar suara senjata yang memotong daging. Sebuah pedang menusuk beberapa inci ke dalam area di bawah tulang rusuk Su Zimo. Darah mengalir keluar dan menodai pakaian itu. Terlepas dari apakah Su Zimo atau Zheng Yao yang meraih pedang, keduanya tertegun sejenak. Su Zimo tidak berharap seseorang bisa menembus pembelaannya. Zheng Yao berpikir bahwa dia akan membunuh Su Zimo dengan satu tusukan. Sebaliknya pedang itu macet dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Zheng Yao dilu-elukan sebagai Thunderbolt Sabre, dalam masyarakat pesolistis bukan karena ia memiliki kemampuan yang baik dengan pedang. Sebaliknya pedang itu yang terkenal. Itu sangat tajam. Itu bisa memotong seuntai rambut dan membelah logam seolah-olah itu terbuat dari tanah. Yang mengejutkannya, Thunderbolt Sabre tidak menusuk daging Su Zimo. Sebaliknya itu sepertinya mengenai batu besar dan dihadapkan dengan banyak perlawanan. Pada akhirnya, pedang itu terjebak di antara daging. Ini adalah kekuatan tempering tubuh. Zheng Yao menarik kembali Thunderbolt Sabre dan mundur beberapa langkah. Dia tidak terus maju. Zheng Yao waspada terhadap Su Zimo setelah melihat bagaimana dia menghancurkan lengan Zhao Cengping. Selain itu, meskipun tusukan itu tidak mengakibatkan cedera serius, Su Zimo terluka. Dia percaya Su Zimo akan kehabisan energi pada akhirnya dan dia tidak akan bisa keluar dari kediaman keluarga Zhao hidup-hidup. Berhenti! Berhenti! Li Xiang Tong dan Su Zimo berteriak pada saat bersamaan. Sejak Su Zimo membuat langkah pertama, itu hanya sementara karena semua ahli post natal di halaman bergegas untuk bergabung dalam pertarungan. Pada saat Li Xiang Tong menyadari apa yang terjadi, ayahnya sudah ditangkap oleh Su Zimo. Li Xiang Tong meraih belati dan meletakkannya di leher Su Xiaoning, memberikan teriakan lemah. Biarkan ayahku pergi. Su Zimo meremas tenggorokan Li Xing. Li Xing tidak bisa menahan diri karena tulang di lengannya hancur. Wajahnya berubah menjadi ungu kemerahan, dan dia membuat suara terengah-engah. Biarkan adikku pergi dan aku akan melepaskannya, kata Su Zimo ringan. Su Zimo sudah memutuskan sejak dia memastikan identitas Li Xing. Mustahil untuk menyelamatkan Su Xiaoning segera. Jika ada yang salah, Su Xiaoning mungkin mati. Su Zimo tidak berani mengambil risiko. Tapi itu relatif mudah untuk mengejutkan semua orang dan menangkap Li Xing. Su Zimo, jangan paksa aku. Jika tanganku sedikit goyang, adikmu akan memiliki luka di wajahnya. Li Xiang Tong menggantung belati di depan mata Su Xiaoning. Su Zimo tersenyum, memperlihatkan sederetan gigi putih halus. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memusnahkan keluarga Li. Su Zimo terdengar sangat tenang. Sepertinya itu bukan ancaman. Alih-alih, dia tampaknya mengatakan fakta. Dia terdengar mendominasi seolah itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jantung Li Xiang Tong berdetak kencang. Dia merasa gelisah dengan nada dan ekspresi Su Zimo. Dia tidak meragukan kemampuan Su Zimo. Mengingat apa yang terjadi sejauh ini, begitu Su Zimo melarikan diri dari tempat ini, keluarga Zhao dan keluarga Li tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dia jauh lebih menakutkan dan ganas daripada Su Hong. Siapa sebenarnya orang yang kita provokasi? Mengapa kami memprovokasi dia? Li Xiang Tong penuh penyesalan. siapa sebenarnya? Siapa kembal,